Pendekar Pemanah Jilid 19 Bab 53 Ajalnya Bwe Tiawhong Kha Ucieki adalah yang terpandai dari Cicu, Oaye Yoksu memandang ia terlalu enteng, maka dadanya itu kena terkibas hingga ia merasakan sakit. Dengan sebat ia menutup diri, lalu dengan tangan kirinya menyambar tangan baju si penyerang, tangan kanannya mencari biji macelawan itu. Kha Ucieki meronta sekuatnya, ujung bajunya itu robek. Itu waktu Magi Yok maju bersama Ong Cieit, akan tetapi Oaye Yoksu sudah berlompat ke belakang Cek Taitong, ketika kakinya dilayangkan, Kong Leng Curoboh Jungkir balik. Di dalam kamar rahasia, Kwe Echeng menyerahkan lubang intayan kepada Oaye Yok. Maka giranglah nona ini menyaksikan ayahnya menunjukkan kepandainya itu, coba ia tidak ingat kawannya mesti menanti lagi 1-2 jam untuk nesembuh betul, tentulah ia sudah menepuk tangan bersorak-sorai. Adalah Kau Yang Hang yang berdiri di pintu sambil tertawa berkakakan, dengan mulutnya dibuka lebar-lebar, Yang Ong Tiong yang terima adalah ini segerombolan kantung nasi. Cieki penasaran sekali. Semenjak belajar silat, belum pernah ia dikalahkan begini rupa. Berdiri rapi di tempat masing-masing ia berteriak pula. Akan tetapi Oaye Yoksu tidak sudi memberikan kesempatan. Ia bergerak ke timur dan barat, ia menyerang kalang kabutan hingga semua lawannya itu menjadi kelabakan, barisannya tidak dapat diatur pula. Bahkan pedangnya Magiyok dan Tem Chie Toan telah dipatahkan tongsia dan dilemparkan ke lantai. Kahu Cieki bersama Ong Chieet lantas merangsak dengan pedang di tangan masing-masing. Itulah jurus yang istimewa dari ilmu pedang Coan Chinpei. Oaye Yoksu tidak berani memandang enteng lagi, ia berkelahi dengan hati-hati. Magiyok cerdik, diam-diam ia menggunai ketika akan lompat kedudukan Tian Kie dan terus saja ia memegang pimpinan. Tem Chie Toan dan Lau Chie Hian lantas menyusul mengambil kedudukan mereka. Perbuatan mereka ini lantas diikuti oleh yang lain-lainnya. Sebentar saja, barisan Tian Kong Paktau lantas teratur rapi. Dengan begitu, jalannya pertempuran juga berubah menjadi lain. Tian Kuan bersama Giyok Heng lantas menhadapi lawan di depan, Tian Kia dan Kei Yang Yang terus menyerang dari samping, sedang Yao Kong dan Tian Soan di belakang turut merangsak. Chie Ki Maju dibantu Chie Peng. Oaye Yoksu mesti melayani musuh di empat penjurunya. Saudara Hang katanya tertawa. Ong Tiong yang toh dapat meninggalkan ini macam ilmu kepandayan. Tong Xia bicara sambil tertawa, meski begitu, ia merasakan lawan menjadi beda, tenaga mereka itu menjadi besar sekali. Maka sekarang ia bersilat dengan Lok Eng Chi yang kuat, ia berputaran di dalam Tian Kong Paktau itu, hingga tubuhnya seperti melayang-layang dan tangannya berterbangan. Oaye Yong mengenali ilmu silat ayahnya itu. Ketika ayah mengajari ilmu silat ini, aku menyangka hanya ilmu kosong dan satu berisi atau tujuh berisi dan satu kosong, katanya di dalam hati, tidak taunya setelah dipakai bertempur benar-benar, semua lima kosong dan tujuh berisi itu dapat diubah pergi pulang. Pertempuran ini besa sekali dengan perlawanan Tiao Hang tadi. Si Nona menonton sambil menahan nafas. Bahkan Oeyang Hang yang lihai pun turut ketarik sampai ia menjadi kagum sekali. Selagi orang bertaruh seru itu, tiba-tiba terdengar satu suara jeritan, aduh disusul mana tubuh jatuh terguling. Nyata korban itu ialah En Chiepeng. Dia tidak sanggup melayani Oaye Yoksu berputaran, matanya kabur, kepalanya pusing, dunia dirasakan bagai berputar, di depan matanya entah ada berapa banyak musuhnya itu, Di akhirnya, setelah penglihatannya gelau, tidak ampun lagi ia roboh sendirinya. Coan Chin Cicu memusatkan pikiran mereka. Mereka tahu, asal ada satu saja yang hatinya goncang, mereka tidak bakal ketolongan lagi, atau Coan Chin Pei bakal runtuh dan musnah. Oaye Yoksu pun gelisah. Ia sudah kepalang, ia bersangsi untuk bertempur terus atau berhenti. Perlawanan hebat dari KH Uciye Ki beramai itu. Membuat kedua pihak sama unggulnya. Sementara itu ayam-ayam sudah berkokok dan sinar matahari mulai mengintai di arah timur. Dengan lewatnya Seng waktu itu, selesai sudah batas tempo istirahatnya Kuei E. Cheng. Ia telah sembuh dan memperoleh kembali kesehatannya seperti sedia kala. Di luar kamarnya orang bertempur umpama kata langit terbalik dan bumi ambruk tetapi ia sendirinya tetap tenang, ia duduk diam. Baru sesaat kemudian, ia mengintai keluar kamar rahasianya, atau ia menjadi terkejut. Oe Ye Yoksu bertindak dengan perlahan, kakinya mengikuti garis patkua, atau segi delapan, setiap gerakan tangannya berlahan juga. Ketika Oe Ye Yong menggantikan Kuei E. Cheng mengintai, ia tahu betul ayahnya lagi menggunakan ilmu silatnya yang tak sembarang dipakai. Segera juga bakal datang saat yang memutuskan. Coan Chin Cipcu berkelahi dengan seantro tenaganya. Mereka pun menginsyafi bahaya yang tengah mengancam mereka. Berkali-kali mereka mengasih dengara suara satu sama lain, untuk mengasih isyarat, guna menambah semangat masing-masing. Di batok kepala mereka mulai terlihat hawa panas mengkedus, sedang jubah mereka telah basah kuyuk. Hilanglah ketenangan mereka sebagaimana tadi mereka melayani B. E. Tai Wohong. Aoyang Hang terus menonton sambil ia memperhatikan barisannya imam-imam dari Coan Chin Kau itu. Ia mengharap-harap Oe Ye Yong Su nanti mengurus semua tenaganya hingga ia mendapat luka di dalam. Dengan begitu, kapan kembali diadakan? Rapat besar di Hoan San, rapat yang kedua, untuknya akan kurang satu lawan yang tangguh. Akan tetapi Tong Xia benar-benar lihai, meski K. H. Ucieki semua bekerja sekerasnya, mereka itu masih tidak dapat merampas kemenangan. Menyaksikan pertempuran yang sangat memakan tempo itu, Aoyang Hang menjadi tidak sabar. Dasarnya ia berbisa, setelah berpikir sekian lama, ia mendapat satu akal licik. Pertempuran itu berjalan semakin perlahan, tapi itu tandanya bahwa bahaya semakin dekat. Oe Ye Yong Su bekerja terus, nyata sekali terlihat ia menyerang dengan kedua tangannya kepada San Put Jie dan Tem Chie Toan. Kedua imam itu mengangkat tangan mereka untuk menangkis. Mereka segera dibantu Lau Chie Ion dan Magiok. Justru itu, mendadak si Tok bersiul panjang dan terus berseru, Saudara Yong, aku bantu kau menyusul suaranya itu ia berjongkok. Segera dengan kedua tangannya ia menolak ke arah Tem Chie Toan. Tiang Chie Chu tengah memusatkan perhatiannya terhadap Aoye Yong Su. Ia telah mengerah tenaganya untuk menangkis serangan Tong Sia. Ketika mendadak ia merasakan benturan keras di belakangnya, jangan kata untuk menangkis, berkelit saja sudah tidak keburu. Maka itu dengan menerbitkan suara, ia roboh tengkurap. Oe Ye Yong Su menjadi gusar sekali. Siapa menghendaki bantuanmu ia menegur si Tok. Ketika itu Kahu Chie Ki dan Ong Chie menyerang dengan berbareng. Tong Sia mengibas untuk menangkis atau tangannya yang kanan bentrok sama perlawanannya Magiok dan Cek Tai Tong, yang pun menyerang kepadanya. Aoye Yong Ong tertawa. Kalau begitu, biarlah aku bantui mereka seruanya. Sambil berkata begitu, dengan kedua tangannya benar-benar ia menyerang si sesat dari timur itu. Kalau tadi ia menyerang Tem Chie To'an dengan menggunai tenaga tiga bagian, sekarang ia menggerahkan tenaganya dengan sepenuhnya. Itu pun saat Oe Ye Yong Su tengah menghadapi empat lawannya. Ia mengharap hajaran ini, satu kali saja, akan menamatkan riwayatnya pemilik dari pulau Toho Atu itu. Akal yang ia bertelurkan dari batok kepalanya ialah lebih dulu menjatuhkan salah satu Coan Cien Cicu, baru ia membokong Oe Ye Yong Su. Ia sudah memikir matang, setelah Tian Kong Pak Tautin pecah, dengan Oe Ye Yong Su sudah mati, walaupun imam-imam dari Coan Cien Kau itu murka, ia tidak usah takuti mereka. Oe Ye Yong Su kaget sekali. Ia tidak menyangka Aoyang Hong dapat berlaku demikian. Ia menghadapi kesulitan. Tidak bisa ia meninggalkan empat musuhnya di depannya itu, umpama kata ia memutar tubuhnya, untuk melayani Aoyang Hong, ia bisa celaka. Maka itu tidak ada jalan lain, ia mencoba menutup diri seraya mengerahkan tenaga di punggungnya, guna terpaksa menerima serangan Kap Mokeng, ilmu silat kodok, dari si bisa dari barat yang licih itu. Aoyang Hong girang sekali melihat Ong Xia mau mempertahankan diri dari serangannya yang didasyat. Itu. Itu pun artinya akal busuknya berhasil. Tapi justru ia lagi bergerang itu, mendadak ia melihat berkelebatnya satu bayangan hitam, yang mencelat dari samping, bayangan mana berlompat ke belakangnya Oe Ye Yong Su, untuk mewakilkan Tong Xia menyambuti serangannya itu. Segera setelah serangan Aoyang Hong itu ada yang tangkis, dua-dua Oe Ye Yong Su dan keempat imam lawannya menghentikan pertempuran mereka sambil lompat minggir, untuk memisahkan diri. Kapan mereka telah melihat tegas, nyata orang yang berkorban untuk Tong Xia ialah Bue E Tiao Hong? Oe Ye Yong Su menoleh kepada si Tok, ia tertawa dingin. Benar-benar si bisa bangkotan ternama tak mengecewakan, katanya mengejek. Aoyang Hong sendiri berulang-ulang menyatakan, sayang, sayang di dalam hatinya. Ia menyesal bukan main yang serangannya itu gagal, sebab lain orang yang menjadi korban. Dasar licik, ia mengerti bahaya. Ia tidak mau melayani Oe Ye Yong Su. Ia mengerti baik sekali, kalai Oe Ye Yong Su bergabung dengan semua imam itu, itu berarti ia menghadapi bencana jiwa. Maka juga ia tertawa nyaring dan panjang, sembari tertawa itu ia memutar tubuh untuk berlompat keluar, buat terus menangkat langkah seribu. Ma Geok lantas menghampirkan Tem Chie To'an, ia membungkuk untuk mengangkatnya. Segera juga ia menjadi kaget. Tubuh adik seperguruannya itu lemas sekali dan kepalanya pun teklok. Aoyang Hong telah menghajar orang hingga tulang-tulang iga serta punggungnya patah. Kaka ini lantas mengucurkan air. Meta, sebab ia merasa pasti, adik seperguruannya itu tidak bakal dapat ditolong lagi. Kha Uci Ye Ki yang bertabiat keras berlompat keluar dengan membawa pedangnya, ia mau menyusul si Tok untuk menyerang si Bisa yang jahat itu, tetapi dari tempat yang jauh ia cuma mendengar suara orang, O E Ye Laosia, telah aku membantu kau memecahkan barisan istimewa warisannya Ong Tiong, yang, aku pun sudah mewakilkan kau menghukum mati murid Toho Atu yang murtad, maka itu, sisanya enam imam campur aduk, kau sendiri pun dapat melayaninya. Sampai ketemu pula. O E Ye Ye Ok Su mengeluarkan suara di hidung. Ia tahu, kata-kata terakhir dari si Tok ini ada untuk membakar hatinya dan kawanan Cho An Chin Kau itu, supaya mereka murka dan menumpleki kemurkaannya terhadapnya. Tapi ia pun besar kepala, tidak sudi ia memberi keterangan kepada Magi Ye Ok semua. Ia hanya menghampirkan mayatnya Buye Tiao Hong, ia mengangkatnya dengan perlahan-lahan. Murid itu telah memuntahlan darah hidup, kelihatannya ia tidak bisa hidup lebih lama lagi KH Ucieki mengubar sampai beberapa puluh tembok, Aoyanghang entah telah kabur kemana Ketika itu, Magiyok berulang-ulang memanggil ia pulang, maka ia kembali dengan tindakan lebar Ia masih gusar sekali, kedua matanya terbuka besar dan bersinar merah Segera ia menuding Oaye Yoksu Chouan Chin kau kami denganmu ada bermusuhan apa ia menegur dengan bengis Oh, iblis tersesat yang jahat sekali Mulanya kau membinasakan Chiu Susu kami, sekarang kau mencelakai Temsute kami ini Apakah artinya perbuatanmu, hai manusia sesat? Ditegur begitu, Oaye Yoksu melengak Kau maksudkan Chiu Pek Tong akhirnya ia menanya Kau bilang aku membinasarkan dia? Apakah kau masih mau menyangkal Chieki mendesak? Oaye Yoksu tahu di sini ada salah mengerti, tetapi ia membungkam, ia cuma tertawa dingin Sebenarnya bersama-sama Chiu Pek Tong dan Naoyang Hong, ia lagi mengadu lari Sesudah beberapa ratus li dilalui, mereka masih seri Niat mereka semula adalah mengagu terus sampai ada keputusan siapa yang menang Tetapi mendadak, Chiu Pek Tong menghentikannya setengah jalan Inilah disebabkan Elo Obo Antong tiba-tiba ingat Tang Chit Kong Inak ditinggalkan seorang diri di dalam istana Kaisar Berbahaya kalau Kang Zusi.com pengemis dari utara itu sampai kena dipergoki penghuni istana Bukankah ia telah habis ilmu silatnya? Maka itu ia kata kepada kedua lawannya Elo Obo Antong ada mempunyai urusan Kita berhenti saja, kita jangan mengadu lari lebih jauh Kata-kata ini ialah kepastian O. E. Yeyuk Su dan O. Yang Hang tidak dapat memaksakan, untuk itu, ia dibiarkan lari O. E. Yeyuk Su berniat menanyakan Ciu Putong tentang putrinya, karena kepergian si orang tua berandalan dan jenaka itu, ia menjadi batal menanyakan Ketika itu sia-sia belakang Tem Chietoan menyusul mereka itu bertiga, ia tidak dapat melihat sekalipun bayangan orang, sebaliknya Oeyeyoksu semua mengetahui dan melihat ia jelas sekali, maka itu seberlalunya Eloobo Antong, Oeyeyoksu dan Oeyanghang lantas kembali ke Gukicun. Kebetulan sekali, sesampainya mereka di rumah. Penginapan, mereka dapat menyaksikan Chuan Chin Chichu lagi menempur Buye Tiau Hong. Biar bagaimana, Pong Sia tidak bisa membiarkan muridnya bercelaka, maka itu, di akhirnya ia yang turun tangan sendiri. Di luar segala dugaan, kesudahannya ada demikian hebat. Selagi Kahu Chieki kalap itu, San Put Jie menangiskan Tem Chietoan. Yang lain-lain pun gusar sekali, hingga mereka semua mau mengadu jiwa. Tiba-tiba Tem Chietoan membuka matanya dan berkata, aku mau pergi. Kahu Chieki semua lantas menghampirkan, mereka mengerubungi saudara seperguruan itu. Tem Chietoan bersenandung lemah, lalu ia menarik napasnya yang penghabisan, matanya meram. Ke Nam Chiu bertunduk, untuk memujikan arwahnya saudara itu. Habis itu Magyok memondong tubuh sute-nya, buat dibawa pergi. Kahu Chieki semua mengikuti tanpa bersuara, tanpa berpaling lagi ke belakang, mereka keluar dari rumah penginapan itu dan pergi. O E Ye Yok Su heran sekali, ia tidak tahu permusuhan apa di antara ia dan Chuan Cinkau, tetapi ketika ia melihat weh Tiao Hang bernapas empas empis, ia menjadi berduka. Biar bagaimana Tiao Hang adalah muridnya, mereka telah hidup bersama buat beberapa puluh tahun. Murid itu pun telah berkorban untuknya. Pada dasarnya, ialah seorang yang jujur, maka itu, dalam kedukaannya itu, ia menangis menggerung-gerung. Wee Tiao Hang dapat mendengar tangis burunya. Itu, ia mengerti, lantas ia tersenyum. Ia tidak mengatakan apa, hanya dengan mengerahkan tenaga terakhir, dengan tangan kanannya ia mematahkan lengannya yang kiri, setelah mana dengan tangan kanan itu ia menghajar batu itu hancur dan lengannya pun patah pula. Menyaksikan perbuatan muridnya itu, Oe Ye Yok Su tercengang. Suhu, berkata Seng Murid, ketika di Kui In Chun Suhu menitahkan muridmu melakukan tiga macam perbuatan, dua yang lain muridmu tak keburu melakukannya. Oe Ye Yok Su Lantas ingat akan tiga macam titahnya itu, ialah pertama mencari pulang kitab Kiu In Chin Keng yang telah hilang, kedua mencari Liu Leng Hang serta dua muridnya yang lainnya, dan yang ketiga, yaitu yang terakhir, muridnya ini dimestikan membayar pulang ilmu silah yang didapat dari Kiu In Chin Keng itu. Sekarang dengan mematahkan kedua tangannya itu, W.E. Tiaw Hang menepati perintah gurunya, sebab dengan tangannya patah maka musnahlah juga kepandayanya Kiu In Pekut Giao Seri Chuliesim Chiang. Lantas Seng Guru tertawa terbahak. Bagus, bagus katanya. Dua yang lain itu sudah tidak ada artinya lagi. Sekarang mari aku terima pula kau menjadi murid dari Toho Ateu. Tiaw Hang mengin syafi ia telah tersesat, maka itu mendengar gurunya memberi ampun dan suka menerima ia kembali, ia girang bukan main, dengan memaksakan diri ia merayap bangun, untuk memberi hormat kepada guru itu sambil paikui beberapa kali. Ketika ia mengangguk untuk ketiga kalinya, tubuhnya rebah tak berbangun pula. O.E. Yeong dari kamar rahasia telah menyaksikan itu semua, ia disandingkan pelbagai perasaan. Hebat apa yang ia telah saksikan itu, semuanya mengagetkan dan mengharukan. Di lain pihak, ia mengharap-harap ayahnya itu nanti berdiam sedikit lama pula, supaya ia bersama Kue E. Cheng dapat keluar untuk menemuinya. Kue E. Cheng itu tinggal menanti berkumpulnya hawa di pusarnya. O.E. Yeong sudah lantas mengangkat tubuhnya Kue E. Tiaw Hong untuk dipondong. Hampir di itu waktu, di luar rumah terdengar suara meringkiknya kuda. O.E. Yeong mengenali, itulah kuda merah yang kecil kepunyaan Kue E. Cheng. Menyusuli suaranya Sakou, yang berkata, Inilah Dusun Gukicun. Mana aku tahu di sini ada orang Shikwe E atau tidak? Lalu terdengar suaranya seorang yang lain, di sini toh cuma ada beberapa buah rumah. Mustahil kau tidak kenal semuanya penduduk sini? Agaknya orang itu tidak sabaran, karena ia lantas saja menolak pintu dan bertindak masuk. O.E. Yeong menempatkan diri di belakang pintu, ketika ia melihat orang yang masuk itu, air mukanya berubah. Orang adalah Kang Lam Lyoko Ai yang telah ia cari dengan susah payah. Kang Lam Lyoko Ai sudah pergi ke Toho A. Tuh, lantas mereka berputar-putar, tidak juga mereka berhasil mencari rumahnya pemilik pulau bunga To itu, baru kemudian mereka bertemu sama satu bujang-jang. Gagu dari siapa mereka ketahui majikannya pulau itu tengah berpergian. Kemudian lagi Kang Lam Lyoko Ai melihat kuda merah dari Kue Echeng terlepas merdeka di dalam rimba, mereka lalu membawanya sampai di dusun Gukicun ini, di mana mereka bertemu sama Sakou, Sinona Tolol. Kuatin Oke sangat jelikup pingnya, begitu masuk di pintu, ia mendapat dengar suara orang bernafas di belakang pintu itu, maka segera ia memutar tubuhnya, dituruti oleh lima saudaranya. Dengan lantas mereka melihat Oe Ye Yeok Su menghadang di ambang pintu seraya tangannya memodong Dwe E. Tiau Hong. Oe Ye Yeok Su rupanya mau mencegah ke enam orang luar biasa dari Kang Lam itu melarikan diri. Oe Ye Tochu Bai Echuchong lantas menanya, sudah lama kita tidak bertemu. Kami bernam telah memenuhi janji untuk bertemu di Tohoatu, sayang Tochu tidak ada di rumah, tetapi hari ini kebetulan bertemu di sini, kami merasa sangat beruntung. Habis berkata begitu, si mahasiswa tangan lihai lantas menjura dalam. Oaye Yoksu berniat membunuh Liu Koai, sekarang ia menampak pula muka pucat pasi dari Tiao Hong, ia berpikir, Liu Koai ini musuh besar dari Tiao Hong, siapanya nah sekarang Tiao Hong mendahului mereka mati, meski begitu, sekarang aku mesti membuatnya ia membinasakan musuhnya dengan tangannya sendiri, supaya ia mati dengan meram. Maka itu tangan kanan tetap memondong tubuh muridnya, dengan tangan kiri ia mengangkat tangan yang patah dari muridnya itu, tangan yang hanya tersambung dengan kulit daging, sembari berbuat begitu ia melompat ke sampingnya Han Po Kie, untuk dengan cepat sekali, dengan tangannya Tiao Hong itu, menghajar bahu kanan si malaikat raja kuda. Han Po Kie kaget bukan main, sampai dia tidak sempat berkelit atau menangkis. Hebat ia kena dihajar, benar lengannya tidak sampai patah tetapi sesaat itu dia tidak dapat menggeraki tangannya itu. Liu Koai kaget dan gusar karena sikapnya Oaye Yoksu ini, yang menyerang tanpa berbicara lagi, maka itu mereka pulantas balik menyerang. Han Po Kie turut maju setelah ia merasa tangannya lebih ringan. Mereka berseru-seru sambil mereka menghunus senjatanya masing-masing. Mereka mengurung dengan rapi. Oaye Yoksu mengangkat tinggi tubuhnya Bue Tiao Hong, ia seperti tidak menghiraukan pelbagai alat senjata yang aneh dari enam jago dari Kang Lam itu. Han Xiao Weng adalah orang pertama yang diserang pemilik Toho Atu itu. Ia kaget ketika ia melihat mukanya Bue Tiao Hong, yang matanya mendulik, rambutnya riap riapan, mulutnya penuh darah. Itulah rumen mayat yang sangat menyeramkan. Tangan Tiao Hong pun diangkat tinggi-tinggi, mengancam batok kepalanya. Tanpa merasa ia menjadi lemas kaki dan tangannya. Lam Hie Jin dan Cho An Kim Hoat menyaksikan saudara angkat mereka terancam, dengan berbareng mereka menyerang tangannya Tiao Hong itu. Mereka menggunai pikulan serta bandulan besi dacin mereka. Oaye Yoksu sebat luar biasa, dengan cepat ia menarik pulang tangan kanan Tiao Hong itu, untuk dengan tangan kirinya menghajar terus Xiao Weng. Ahli pedang gadis Wat itu tengah tidak berdaya, maka pinggangnya menjadi sasaran, ia kesakitan hingga tubuhnya melengkung jongkok. Han Pokie maju dari samping, untuk menyerang dengan cambuknya, Kim Leong Pian, atau cambuk naga emas. Oaye Yoksu mengangkat kaki kirinya, ia bergerak sebat, tetapi toh kaki itu toh kena kelibat. Hanya Han Pokie, meski ia mengeluarkan seluruh tenaganya, tidak sanggup ia menarik kuda-kudanya Tong Xia. Di lain pihak, tangan berkuku dari Bue Tiao Hong telah menyamar ke mukanya. Ia kaget sekali, ia melepaskan libatan cambuknya, ia berkelit sambil berlanggak terus menjatuhkan diri bergulingan. Meski begitu, ia merasakan mukanya panas dan sakit, ketika ia merabak ke mukanya itu, tangannya penuh darah. Sebab lima kukunya Tiao Hong berhasil menyambar mukanya. Syukur untuknya, Tiao Hong sudah menjadi mayat dan jambakannya itu bukannya jambakan Kiu Impekut Jiao. Setelah beberapa jurus, Liu Koai lantas jatuh di bawah angin. Coba tidak Oaye Yoksu menghendaki membinasakan musuh dengan tangannya Tiao Hong sendiri, mungkin mereka sudah bercelaka. Sekarang mereka hanya terancam bahaya. Kue Echeng di dalam kamar rahasia menjadi bergelisah. Ia mendengar nyata suara napas menggorong dari keenam gurunya itu, tanda dari keadaan berbahaya dari mereka. Ia menjadi cemas hati sebab ia sendiri tidak bisa lekas-lekas keluar, untuk mencegah bencana. Ia masih memerlukan waktu untuk memperkuat hawa di pusarnya itu. Tapi dapatkah ia menayalayalan? Budi guru-gurunya itu sama dengan budi orang tuanya. Maka di akhirnya, ia menahan napas, ia meluncurkan sebelah tangannya untuk menghajar daun pintu, hingga pintu itu gempur. Oaye Yon kaget bukan main. Engkoceng, jangan ia menjegah. Ia tahu kawan itu mesti beristirahat. Kue Echeng pun merasakan akibat serangannya itu, ialah hawa naik ke atas, ke jantungnya, maka lekas-lekas ia memeramkan matu menarik pulang hawanya itu kembali ke pusar. Tetapi sekarang pintu rahasia telah tergempur pecah dan terbuka. Oaye Yon dan Kang Lam Lyokoi kaget sekali, apapula mereka lantas melihat muda-mudi itu. Dengan sendirinya mereka pada lompat mundur menghentikan pertempuran mereka. Oaye Yon heran dan girang, hingga ia mengucak-ucak matanya. Anak Yang, benarkah kau ia menanya? Ia hampir tak mempercayai matanya sendiri. Ia merasa bagaikan lagi bermimpi. Oaye Yon dengan sebelah tangannya memegang tangan Kue Echeng, mengangguk sambil tersenyum. Ia tidak membuka mulutnya untuk menjawab ayahnya itu. Mengawasi sikap anak gadisnya itu, Oaye Yon selantas mengerti. Untuknya, diketemuinya anak itu ada seperti juga si anak sudah mati tetapi hidup pula. Itulah putri satu-satunya dan juga yang ia sayangi seperti jiwanya sendiri. Ia lantas meletaki tubuh Tiau Hang di atas bangku, ia terus menghampirkan Kue Echeng. Di sisi siapa ia duduk bersila, tangannya diulur untuk mencekal tangan anak muda itu. Kue Echeng merasakan hawa di dalam tubuhnya panas bergolak, sangat sukar ia melawan itu. Beberapa kali ia hendak berkoakan atau berlompatan. Tapi, begitu lekas tangannya ditempelkan Oaye Yon itu, lantas hawa panasnya berkurang, dapat ia berlaku tenang. Dengan lain tangannya, Oaye Yon pun menguruti sekejur tubuhnya pemuda itu. Boleh dibilang hanya sekejap kemudian, lantas Kue Echeng dapat menenangi diri betul-betul. Itu artinya bukan saja ia telah terhindar dari bahaya, bahkan ia sudah sembuh betul, otot dan tulang-tulangnya menjadi bertambah kuat. Maka itu, ia lantas bangun, untuk Pai Kui kepada pemilik dari Toho Atu itu, akan kemudian ia pun menghampirkan ke enam gurunya, untuk memberi hormatnya kepada muridnya. Selagi pemuda itu berbicara sama semua gurunya, menuturkan segala hal semenjak mereka berpisah, Oaye Yon pun asik pasang ngomong dengan putrinya, tangan siapa ia tuntun. Mereka gembira sekali, saban-saban mereka tertawa gila. Mengetahui tentang Nona Oaye, Liu Koai heran dan ketarik hati. Mereka pun ketarik denaknya suara halus dari Nona itu. Maka itu, diam-diam mereka bertindak mendekati, akan mendengari lebih jauh suara si Nona, yang terus berbicara dengan ayahnya. Sebab banyak yang anak ini tuturkan. Tiba pada saatnya pertempuran Oaye Yoksu dengan Liu Koai, Nona itu berkata sambil tertawa, Sudahlah, tak usah aku bercerita terus. Segera setelah itu Oaye Yoksu berkata, aku hendak membinasakan empat orang, ialah Hau Yang Hong, Leng Tai Siang Jin, Kiu Chian Jin dan Yokeng. Maka, anak yang baik, mari kau turut aku menyaksikan keramaian itu. Tapi ia melirik kepada Liu Koai, agaknya ia jengah, tetapi dasar angkuh, ia terus tidak sudi mengaku salah, cuma seperti untuk menghibur diri. Ia kata, anggaplah seng peruntungan masih tidak terlalu buruk hingga aku tidak sampai mencelakai orang baik-baik. Ayah, kata Oaye Yong tertawa, baiklah kau minta maaf kepada beberapa suhu ini. Hektometer, jawab payah itu, yang lalu menyimpanginya. Aku hendak mencari si tok, eh, anak ceng, kau turut atau tidak? Belum lagi Kue E Cheng menyahuti, Oaye Yong sudah memegat. Kata anak ini, ayah, baiklah kau pergi dulu ke istana untuk memapak suhu. Kue E Cheng tidak sempat menjawab Oaye Yoksu, ia terus bercerita terus sampai Oaye Yoksu memberi perkenan untuk ia menikah dengan Oaye Yong serta Ang Chit Kong mengambil ia sebagai murid. Mengenai ini, ia minta keputusan guru-gurunya itu. Kue Tino Kue menjadi sangat girang. Kau sungguh beruntung katanya. Dengan kau mendapati Kiu Chiyue Sin Kue sebagai guru dan tocu dari Toho atau sebagai mertua, kami girang bukan kepalang. Masa dapat kami tidak memberikan perkenan kami. Cumalah halnya KHA Khan dari Mongolia. Tino Kue hendak menyebutkan urusan putrinya Jenghis Khan bahwa halnya murid ini adalah calon Kim Tsu Humat, tetapi ia tidak dapat lantas membuka mulutnya. Mendadak sekali, pintu, yang tadi tertutup pula, sekarang ada yang pentang dan sakoh muncul di antara mereka, tangannya memegang monyet-monyetan dari kertas. Ia menghampirkan Oaye Yong dan menanya sambil tertawa, Adik, apakah semang kamu telah habis dimakan? Seorang tua telah menyuruhnya aku menyerahkan kunyuk-kunyukan ini kepadamu, katanya dibuat main. Oaye Yong menyangka orang lagi kumat ketololannya, ia menyambuti kena kerta itu acuh-ta'acuh. Sakou berkata pula, orang tua itu, yang rambutnya ubanan, memesan juga supaya kamu jangan gusar, katanya pasti ia bakal menolongi kau mencari gurumu. Mendengar itu, Oaye Yong menduga kepada Ciu Pek Tong, maka ia lantas meneliti kertas itu. Benarlah di situ ada tulisan alamatnya, maka ia lantas membukanya, hingga ia dapat membaca, si pengemis tua tak dapat ditemukan, karenanya Elo Obo Antong menjadi tidak gembira. Si Nona menjadi heran dan kaget. Ah, kenapa suhu lenyap serunya? Oaye Yong suhu berdiam, lalu ia kata, Elo Obo Antong edan edanan tetapi ia lihai sekali, maka asal Ang Chit Kong tidak mati, pasti ia dapat menolonginya. Hanya sekarang ini Kei Pang lagi menghadapi satu urusan besar. Bagaimana, ayah Oaye Yong menanya terkejut. Tongkatnya si pengemis tua yang telah diberikan padamu sudah dibawa pergi oleh Hyo Kang si binatang. Cilik itu. Binatang itu tidak lihai ilmu silatnya tetapi lihai otaknya, kalau tidak bagaimana dapat orang sebangsa Aoyang Kong Chu terbinasa di tangannya. Dia telah mendapati tongkat keramat kaum pengemis itu, pastilah dia bakal menerbitkan gelombang kekacauan, yang dapat membahayakan Kei Pang. Mari kita lekas mencari dia, untuk merampas pulang tongkat itu, kalau tidak, pasti celakalah murid-murid dan cucu-cucu muridnya si pengemis bangkotan itu. Mendengar itu Lioko Ai menganggukan kepala. Sayang Suhu sudah pergi beberapa hari, mungkin disukar di candak, kata Kwee Cheng. Di sini ada kuda merahmu, kau boleh coba menyusul, kata Pokie. Kwee Cheng lantas ingat kuda merahnya itu, ia menjadi girang sekali, lantas ia lari keluar seraya bersiul. Kuda itu mendengar suara majikannya, dia berjingkrak lari menghampirkan, dia mengelus-elus majikannya itu seraya meringkik perlahan tak hentinya. Menampak demikian Oaye Yoksu berkata, Anak yang, pergilah kau bersama Kwee Cheng untuk merampas pulang tongkat itu. Kuda kecil itu keras larinya, mungkin kamu dapat menyandak. Selagi berkata begitu, Oaye Yoksu melihat Sakou di samping mereka, nona itu tertawa dengan ketelolannya. Ia melihat wajah dan gerak-gerik orang, ia ingat itulah mirip dengan sifat muridnya, Kyo Kling Hong. Apakah kau si Kyo ya tanya nona itu? Sakou menggeleng kepala secara lucu. Aku tidak tahu, sahutnya. Ayah, mari kau lihat berkata Oaye Yoksu, mengajak ayahnya, yang ia tuntun ke dalam kamar rahasia. Begitu melihat pengaturan ruangan itu, Oaye Yoksu ketarik hatinya. Itulah pengaturan seperti caranya sendiri. Maka ia mau menduga, mesti itu diatur oleh Kyo Kling Hong, muridnya itu. Ayah, coba lihat benda di dalam peti besi itu, Oaye yang berkata pula. Oaye Yoksu tidak lantas membuka peti hanya tubuhnya mencelat tinggi sambil tangannya diulur ke pojok tembok barat daya, menyambar ke arah wungan, ke temboknya, ketika ia menarik, tembok itu lantas terbuka merupakan sebuah lubang. Dengan tangan kanannya memegang kertas, ia lantas menggelantungkan diri, lalu dengan tangan kirinya, ia meragoh ke dalam lubang itu. Dari situ ia menarik keluar segulungan kertas. Belum lagi ia lompat turun, tangan kanannya sudah menekan tembok, maka dengan itu, ia berlompat terus keluar kamar. Oaye Yoksu dengan sebat lompat mengikuti ayahnya itu. Ia melihat gulungan kertas yang penuh debu setelah dibeber, kertas itu memuat tulisan yang huruf-hurufnya tidak karuan macam, bunyinya. Surat ini dihanturkan kepada guruku yang berbudi di pulau Tohoatu. Dari istana kaisar muridmu telah berhasil mendapatkan sejumlah tulisan dan gambar lainnya, yang semua hendak dihanturkan kepada suhu, Maka tidak beruntung sekali, selama di dalam istana aku telah dikepung sekawanan siwi. Aku telah meninggalkan seorang anak perempuan. Sampai habis di situ, habis sudah surat itu, yang terlihat tinggal titik-titik yang terang adalah titik-titik darah. Melihat surat itu, Oaye Yong menjadi terharu hatinya. Ia mengingat nasib celaka murid-murid ayahnya itu, yang semuanya lihai tetapi mereka telah diusir ayahnya itu gara-gara Bwe Tiao Hang berdua. Sekarang beginilah nasib Kyo Leng Hong, salah satu murid yang tetap setia itu. Oaye Yong Su mengerti, Leng Hong ini tentulah ingin kembali ke Tohoatu. Maka setelah diusir dia berdaya mencari rupa-rupa barang yang menjadi kesukaan gurunya, ia membesarkan hati pergi mencuri ke istana. Maka apa celaka, ia menemui saat naas, di saat berhasilnya, ia kepergerok dan dikepung pahlawan-pahlawan istana. Melihat nasibnya Leng Hong, ia sudah menyesal, maka sekarang ia menjadi lebih menyesal lagi. Sakou tidak tahu apa-apa, ia berdiri di samping sambil terus tertawa hahahihi. Apakah ilmu silatmu diajari ayahmu Oaye Yong Su menegur si nona, suaranya bengis. Sakou menggeleng kepala lantas dia lari keluar pintu besar, daun pintu itu ia tutup rapat, setelah ia mengintai ke dalam, terus ia bersilat. Dia mengintai pula, lalu kembali ia bersilat lagi. Ayah, berkata Oaye Yong, dia belajar silat dengan mencuri pelajaran Kyok Su Ko. Ayah itu mengangguk. Ya, katanya, aku pun tidak percaya, setelah diusir, Leng Hong bernyali besar berani mewariskan ilmu kepandainya kepada lain orang. Eh, anak yang, cobakah serang dia di bagian bawah, kau gaet dia roboh. Kata-kata yang belakangan ini dikeluarkan secara mendadak. Oaye Yong heran, tidak tahu ia maksud ayahnya, tetapi ia menghampirkan Sakou, sembari tertawa ha-ha-hihi, ia kata kepada nona tolol itu, Sakou, mari aku berlatih bersama-sama denganmu. Kau berhati-hatilah ia lantas menggerak dengan tangan kiri, disusul sama tendangan kaki kiri dan kanan degan sebat sekali. Sakou melengak, sebelum ia sempat berdaya, kempelonnya yang kanan telah kena ditendang. Ia lantas lompat mundur. Tetapi di sini ia telah ditunggu, begitu ia digaet, lantas ia jatuh terguling. Ia lompat bangun dengan segera. Kau menggunai akal serunya. Adik kecil, mari kita mulai lagi. Hus membentak Oaye Yong Su. Apa adik kecil? Kau mestinya memanggil Kou Kou? Kou Kou Sakou lantas memanggil, tanpa ia mengetahui apa bedanya adik kecil dengan Kou Kou atau Bibi. Baru sekarang Oaye Yong mengerti bahwa ayahnya hendak mencoba bagian bawah dari si tolol itu sebab Kyo Leng Hang hilang kedua kakinya. Kalau Leng Hang bersilat seorang diri, kuda-kudanya tidak. Nampak, kalau ia mengajari dengan mulut, mestinya Nona itu sempurna bagian atas, tengah dan bawahnya. Dengan terus menyebut Kou Kou itu sama dengan artinya Oaye Yong Su menerima si Nona sebagai muridnya. Kenapa kau tolol ia tanya pula? Aku ialasa Kou, sahut si Nona tertawa. Tolol ialasa. Mana ibumu tanya Oaye Yong Su, alisnya mengkerut. Nona itu meringis, ia sudah pulang, sahutnya. Masih Oaye Yong Su menanya beberapa kali, jawaban si Nona tidak karuan, maka ia menghela nafas panjang. Ia tidak tahu orang tolol semenjak dilahirkan atau karena suatu penderitaan yang mengagetkan. Kecuali Leng Hang hidup pula, tidak nanti ada lain orang yang mengetahui sebab musabab itu. Dengan mendolong, tocu dari Toho Atu ini mengawasi mayatnya Piao Hong. Anak Yang, katanya selang sesaat. Mari kita lihat barang-barang Kiyok Su komu itu. Oaye Yong menurut, maka ayah dan anak itu masuk pula ke dalam kamar rahasia. Mengawasi tulang belulang Kiyok Leng Hang, Oaye Yong Su berdiri mendolong, kemudian air matanya mengucur turun. Anak Yang, katanya. Di antara semua muridku, Leng Hang yang paling pandai, maka kalau bukan kakinya. Buntung, seratus siwi pun tidak nanti sanggup menawan dia. Itulah wajar sahuk putri itu. Ayah, apakah kau mau menerima Sakou sebagai muridmu? Ya, ayahnya itu menyaut. Aku akan ajarkan dia ilmu silat, bersyair dan menabuh him, juga ilmu Kiyai Buning Gou Heng. Apa yang dulu sukomuniat pelajarkan, tetapi belum kesampian, semua akan aku ajarkan kepada anaknya ini. Oaye Yong mengulur lidahnya. Hebat penderitaan ayah, pikirnya. Oaye Yong Su membuka peti besi, ia memeriksa isinya. Melihat semua itu, ia menjadi semakin berduka. Ketika ia membeber sebuah gambar, ia menhela nafas. Gambar bunga dan burung Kaisar Hwiye Cong ini indah di lukisannya, katanya. Maka sayang sekali, negara yang indah pun ia hanturkan kepada bangsa Kim. Selagi ia menggulung pula gambar itu, mendadak Oaye Yong Su berseru, Ih, ada apa ayah tanya Oaye Yong? Kau lihat sahut ayah itu, tangannya menunjuk kepada sebuah gambar Sansui, lukisan pemandangan alam, gunung dan air. Oaye Yong mengawasi, ia melihat gambarnya sebuah gunung tinggi dengan puncak lancip menjulang ke langit, masuk ke dalam mega, di bawah mana ada jurang yang berair, di sini lembah pula ada. Sekumpulan pohon cemara, yang penuh salju, yang semuanya doyong ke selatan, seperti bekas diserang angin utara yang hebat, di puncaknya, di sebelah barat, sebaliknya ada sebuah pohon cemara yang berdiri tegak, di bawah pohon itu, dengan tinta merah, ada di lukisan seorang jenderal perang lagi bersilap dengan pedang. Mukanya jenderal itu tak nampak jelas, tetapi dandannya membuat siapa yang melihat, mesti menaruh hormat. Seluruh gambar memakai tinta hitam, kecuali manusianya ini, yang merah merong, hingga kelihatan mencolok mata. Gambar itu pun tidak ada tanda-tanda pelukisnya, cuma ada syairnya seperti berikut. Setelah bertahun-tahun maka baju perang penuh di budan tanah. Maka itu sengaja aku mencari bau harum di Paseban Cui Biye. Gunung yang indah, sungai yang permai, belum dipandang cukup. Tindakan kuda mendesak hingga malam terang bulan pergi pulang. Oeye Yong memperhatikannya, lalu ia ingat. Beberapa hari yang lalu, di Paseban Cui Biye Teng di puncak Kewilang Hong, ia pernah melihat syair itu yang ada tulisannya Jenderal Han Si Tiong yang kesohor. Ayah, katanya, inilah tulisan Tiong Buan Kya Ong, sedang syairnya ialah buah kalamnya gak bubok. Benar, berkata ayahnya itu, gak bubok menulis syairnya ini melukiskan gunung Cui Biye San di kota Tai Chi U, hanya gunung yang dilukisan begini berbahaya keadaannya bukan gunung Cui Biye San itu sendiri. Latar belakang lukisan ini bagus tetapi pelukisnya bukannya seorang pelukis jempolan. Oeye Yong ingat itu hari di Hwilei Hong, Kuei Echeng sangat ketarik sama syairnya yang ditulis Han Si Tiong itu, yang ia ukir di batu dengan jeriji tangannya, dan si pemuda seperti tidak hendak meninggalkannya. Maka itu ia kata kepada ayahnya, ada abaikah gambar ini diberikan kepada menantumu. Oeye Yong Tsu tertawa dan berkata, memang anak perempuan berpihak luar, maka itu, apa aku hendak bilang lagi ia pun memilih serenceng mutiara seraya berkata pula, mutiara yang dulu hari si bisa bangkotan seratkan kepadamu, aku telah ambil dari Toho Atsu dan membayar pulang kepadanya, maka itu sekarang kau ambillah ini. Oeye Yong tahu ayah itu sangat membenci Aoyang Hong, ia mengangguk, ia menyambuti mutiara itu seraya terus mengalungi di leharnya. Ia sedang berbuat begitu tempo kupingnya mendengar suara burung Raja Wali putih berbunyi keras beberapa kali di udara, suaranya nyaring dan kesusu. Ia sebenarnya sangat menyukai burung Raja Wali itu tetapi mengingat burung telah diambil oleh Putri Gocin Baki, ia menjadi tidak senang, meski begitu, ia toh lari keluar, masih ingin ia membuat main burung itu. Tiba di luar, ia melihat Kwee Cheng berada di bawah sebuah pohon liu yang besar, seekor Raja Wali memacuk bajunya di pundak dan menarik-narik, yang saptunya lagi berputaran memutari seraya ia berbunyi tak hentinya. Sakau kegirangan, ia berlari-lari memutarai Kwee Cheng, ia bertepuk-tepuk tangan sambil tertawa dan bersorak. Yang Cie, mereka mendapat susah kata Kwee Cheng melihat si nona muncul. Mari kita pergi menolongi. Siapa mereka Oe Ye Yong menanya? Kedua saudara angkatku, yang pria dan wanita nona itu memonyongkan mulutnya. Aku tidak mau pergi katanya. Kwee Cheng melengat, ia tidak mengerti tapi lekas ia berkata pula, Ah, Yang Cie, jangan seperti bocah. Mari kita lekas pergi. Habis berkata, ia menarik kudanya, ia lompat naik ke punggungnya. Habis, kau menghendaki aku atau tidak? Oe Ye Yong tanya. Pemuda itu menjadi bingung. Kenapa aku tidak menghendaki kau? Ia balik menanya. Dengan tangan kiri ia menahan kudanya, tangan kanannya diansurkan untuk menyambuti si nona. Oe Ye Yong tertawa, lalu ia berpaling ke arah ayahnya, sambil berkata nyaring, Ayah, kita hendak pergi menolongi orang. Kau bersama ke enam suhu baik turut juga ia terus menjejak tanah dengan kedua kakinya, dengan begitu tubuhnya mencelat tinggi, tangan kirinya diluncurkan, akan menyambuti tangan kanan kwee Cheng untuk ditarik. Maka itu, tubuhnya lantas melayang naik ke atas kuda hingga ia duduk di sebelah depan. Kwee Cheng memberi hormat dari atas kuda kepada gurunya, setelah mana, ia melarikan kudanya itu, yang lantas lari kabaur. Kedua burung Raja Wali pun terus terbang, sambil berbunyi mereka terbang cepat di sebelah depan, untuk menunjuki jalan. Kuda mereka itu girang sekali bisa bertemu pula sama. Majikannya, dia lari keras dengan gembira, kalau burung bukannya burung Raja Wali, mungkin keduanya ketinggalan di belakang. Kedua burung itu terbang ke sebuah rimba lebat di sebalah depan, terus turun. Kuda itu sangat mengerti, tanpa titah majikannya, ia lari terus ke arah rimba itu. Seti banyak kwee Cheng di luar rimba, dari dalam situ ia mendengar suaranya ring bagaikan cecer pecah, katanya, Saudara Qian Jin, telah lama aku mendengar tangan besimu yang lihai, aku sangat mengangguminya, maka itu sekarang baiklah aku menggunai dulu kepandaianku yang tidak berarti ini mengambil nyawa yang satu ini, setelah itu aku minta kau menggunai tanganmu yang lihai itu terhadap yang lainnya. Setujukah kau, Saudara? Menyusuli itu maka terdengarlah suara gemuruh diikuti jeritan yang ha menyayatkan hati. Sebuah pohon kelihatan bergerak bagian atasnya, lalu jatuh roboh. Kwee Cheng kaget, ia lompat turun dari kudanya, ia lari ke dalam rimba. Oeyeyong lompat turun, ia menepuk-nepuk kepala si kuda merah seraya berkata, pergi lekas menyambuti ayahku. Kemudian ia menunjuk ke jalan dari mana mereka datang. Kuda merah itu mengerti, dia berbalik dan lari pergi. Semoga ayah lekas datang, kata Nona Oeyey ini dalam hatinya, kalau tidak, kita bisa susah di tangannya si bisa bangkotan. Lalu ia lari ke dalam rimba tetapi dengan karismi bunyi. Begitu ia melihat ke depan, Oeyeyong menjadi kaget sekali, hingga ia tercengang. Di sana Tuli, Go Chin Baki, Jebe dan Borcu berempat sedang tertawan, masing-masing ditambat di atas sebuah pohon kayu. Di bawah pohon, Oeyeyong Hang berdiri bersama-sama Kiu Chian Jin. Di sebuah pohon lain, ialah pohon yang sudah roboh, ada tertambat seorang lain, yang seragamnya mewah, sebab ialah si Punggawa Perangsong yang mengantarkan keempat orang Mongolia itu pulang ke negerinya. Hanya perwira itu sudah mati, sebab pohonnya telah dihajar roboh oleh si Tok. Di situ tidak ada pasukan serdadu mereka, rupanya tentara itu telah diusir ini dua jago tua. Kiu Chian Jin tidak berani mengadu tenaga tangan dengan Oeyong Hang, tapi pun ia tidak mau omong terus terang, sebab ia hendak memegang derajatnya, selagi ia hendak menggunai alasan, guna menutup diri, tiba-tiba ia melihat muncul Nik Wee Cheng. Ia lantas jadi terperanjat bahna girang. Ia segera mendapat pikiran. Kenapa aku tidak mau pinjam tangannya si Tok akan menyingkirkan bocah ini demikian pikirnya. Oeyong Hang pun heran. Nyata Kwe E Cheng tidak mati terkena pukulan ilmu kodoknya. Itu waktu Putri Go Chin Baki berseru, Engkoceng, lekas tolongi aku. Melihat suasana itu, Oeyong sudah lantas mengasah otaknya. Seng Tempo mesti diperlambat, sampai ayah datang demikian ia peroleh akal. Kwe E Cheng sendiri telah menjadi gusar, hingga ia jadi. Tak kenal takut. Bangsat tua, apa kamu bikin di sini ia mendamprat? Kembali kamu mencelakai orang, ya. Oeyong Hang hendak menguji kepandayan Kiu Chian Jin, meski diperlakukan kurang ajar, ia bahkan bersenyum. Tidak demikian dengan si orang Shikyu itu. Ha, binatang cilik yang baik dia membentak. Di sini ada Oeyong Sian Seng, mengapa kau tidak berlutut memberi hormat? Apakah kau sudah bosan hidup? Kwe E Cheng sangat membenci orang ini, yang di rumah penginapan sudah ngacobelo, memfitnah dan mengadu gurunya dengan Oeyong Yok Su, dengan di sini kembali dia mencelakai orang, maka itu tanpa memilang suatu apa, ia menghampirkan, terus ia menyerang dadanya. Pemuda ini menyerang dengan Heng Leong Sip Ha Chiang, yang sekarang tak maju jauh sekali. Ia menggunakan tenaga menyerang enam bagian dan tenaga menarik empat bagian, dari itu, habis menyerang, tinjunya cepat ditarik pulang. Kiu Chian Jin berkelit, tetapi ia kena ditarik anginnya tinju itu, tubuhnya mundur hanya di luar keinginannya, dia ditarik ke depan, terus jatuh terjerunuk. Hektometer Kwe E Cheng mengejek seraya tangannya yang kiri dilayangkan, guna menyambut muka-muka orang, hendak ia menhajar hingga gigi rontok dan lidah terkancing putus, supaya jago tua ini tidak dapat mengacau lagi menerbitkan gelombang yang tidak-tidak. Tahan berseru Oe Ye Yong tiba-tiba seraya ia lompat, keluar dari tempat persembunyiannya. Kwe E Cheng heran, hingga ia batal menggaplok, tetapi karena ia sebat, ia ubah gerakan tangannya itu, segera ia menyambar ke arah leher, untuk mencekuk, setelah mana, ia mengangkat tubuh orang. Yang Cie, bagaimana ia menanya seraya ia berpaling. Oe Ye Yong khawatir Kwe E Cheng mencelakai orang tua itu, kalau itu sampai terjadi, pasti Oe Yang Hang turun tangan. Inilah ia mau cegah, untuk ia menjalankan akalnya. Lekas lepaskan ia berkata, orang tua ini mempunyai semacam kepandayan yang lihai pada kulit mukanya, kalau pipinya dihajar, tenaganya berbalik bekerja, kau pasti terluka di dalam. Ah, mustahil kata Kwe E Cheng yang tidak percaya. Aku tidak tahu, asal ia mementang mulut dan meniup, seekor kerbau pun dapat terkelupas kulitnya, kata pula si Nona. Masih kau tidak lekas mengundurkan dirimu. Pemuda ini masih tetap tidak percaya, akan tetapi ia menduga kekasihnya itu ada maksudnya, maka ia menurut, ia melepaskan cekukannya. Syukur Nona ini mengetahui bahaya, Kyo Chian Jin berkata. Kita berdua tidak bermusuhan, maka selagi Tian murah hati, masa aku ambil sikap yang tua menindih yang muda dan semelarang melukakan kau? Oe Ye Yong tertawa. Itu benar ia bilang. Kepandayan kau yang lihai, Lo O Sian Seng, aku sangat mengagumi, karena itu, hari ini aku mau minta pengajaran dari kau, untuk beberapa jurus saja, tetapi aku harap janganlah kau melukakan aku. Habis berkata si Nona lantas memasang kuda-kudanya, tangan kirinya dikibaskan ke atas, tangan kanannya ditarik ke dalam, terus dibawa ke mulutnya, untuk mengasih dengar siulannya beberapa kali. Ia tertawa pula dan berkata, Sambutlah ini. Inilah jurusku yang dinamakan silat meniup trompet keong. Ah, Nona kecil, sungguh besarnya limu berkata Kiu Chian Jin. Aoyang Sian Seng kesohor namanya di seluruh negara, mana dapat ia membiarkan kau tertawa mengecek dia? Oe Ye Yong tidak meladani kata-kata itu, tangan kanannya melayang ke kuping orang, hingga terdengarlah suara mengelepok yang nyaring. Ia lantas tertawa dan berkata, dan ini namanya pukulan berbalik ke arah kulit tebal. Berbareng dengan itu, dari luar rimba terdengar suara orang tertawa yang disusul dengan pujian, Bagus! Sekalian saja kau menggaplok lagi satu kali. Mendengar suara itu, Oe Ye Yong gerang bukan kepalang. Ia mengenali suara ayahnya. Dengan begitu, hatinya menjadi mantap. Sembari menyahuti, tangannya melayang pulang. Kembali tangan yang kanan. Kyo Chian Jin buru-buru menunduki kepala untuk berkelit. Tapi gaplokan itu gaplokan gertakan belaka, sedang yang benar adalah susulan tangan kiri. Ia melihat itu, lekas-lekas ia berkelit pula. Atas ini, tangannya si nona melayang pergi pulang, hingga ia menjadi repot berkelit tak hentinya. Di akhirnya, kuping kanannya tergaplok pula. Kyo Chian Jin kaget. Ia mengerti, kalau terus-terusan begitu hebat untuknya. Maka ia lantas membalas menyerang. Dengan dua kepalanya, ia memaksa si nona mundur, setelah mana, ia lompat ke samping. Tahan ia berseru. Apa Oe Ye Yong tertawa? Apakah sudah cukup Kyo Chian Jin mengasih lihat lo main sungguh-sungguh? Nona, kau telah dapat luka di dalam ia berkata. Lekas kau pulang untuk bersemadi di kamar rahasia lamanya. tujuh kali tujuh menjadi empat puluh sembilan hari. Jangan kena angin atau jiwamu yang muda tidak bakal ketolongan. Melihat lo main orang sungguh-sungguh untuk sejenak Oe Ye Yong tercengang, tetapi lekas juga ia tertawa pula. Ia tertawa terkekeh, kepalanya memain. Ketika itu Oe Ye Yong Su yang tadi cuma terdengar suarnya saja, telah tiba bersama-sama Kang Lam Lyoko Ai. Mereka heran melihat Tuli beramai menjadi orang tawanan. Oe Ye Yong Hang sendiri lagi keheran-heranan. Ia heran untuk Kyo Chian Jin. Ia tahu betul, orang Shikyu ini lihai sekali, dulu hari pernah dengan tangannya yang seperti besi itu ia menghajar mati dan luka pada jago-jago dari Heng Sanpei, sampai partai itu roboh dan tak dapat bangun lagi, maka itu kenapa sekarang ia kena digaplok Kwe E Cheng, kena dicekuk pula, dan melayani Oe Ye Yong nampak tak berdaya? Ia menjadi. Mau menduga-duga, apakah benar orang mempunyai kepandayan di kulit muka? Itulah kepandayan yang ia belum pernah dengar, itu mirip halayal. Selagi si bisa dari barat itu beragu-ragu, matanya menjurus kepada Oe Ye Yong Su, hingga ia melihat dikpundak pemilik pulau Toho Atu itu tergantung sebuah kantung sulam buatan Su Choan, yang sulamannya sutra putih adalah seekor unta. Ia mengenali baik sekali, itulah kantung keponakannya. Ia menjadi kaget. Habis membinasakan Tem Chie Toan dan Bwe E Tiao Hong, ia pergi, tapi sekarang ia kembali, niatnya untuk menampak keponakannya itu. Mungkinkah Oe Ye Yong Su telah membunuh keponakanku itu untuk membalas sakit hati muridnya? Ia berpikir. Maka ia lantas menanya dengan suaranya menggetar, bagaimana dengan keponakanku? Oe Ye Yong Su menjawab dingin, bagaimana dengan Bwe E Tiao Hong muridku itu? Demikian juga dengan keponakanmu. Oe Ye Yong Hang merasakan tubuhnya beku separuh. Oe Ye Yong Kong Cu itu namanya saja keponakannya akan tetapi nyatanya ialah anaknya sendiri sebab dia didapatkan dari perhubungan gelap di antara dia dan istri kakaknya. Jadi Paman dan Ipar telah menggelah dan terlahirlah keponakan yang dimanjakan itu. Ia sangat kejam, jahat sebagai bisa, tetapi terhadap anaknya itu, ia sangat menyayangi, menyayangi melebihkan jiwanya sendiri. Ia tidak menyangka keponakannya itu bakal terbinasa, sebab dengan kedua kakinya rusak, ia percaya Oe Ye Yong Su dan Coan Chin Chit Chu, yang ada orang-orang kenamaan, tidak nanti menurunkan tangan mengambilnya waseng keponakan, siapa tahu, kesudahannya, keponakan itu toh menerima nasibnya. Oe Ye Yong Su berdiri dengan waspadat terhadap si Tok. Ia mengerti kalau si bisa dari barat kalap, ia mesti bekerja banyak untuk mengelah diri. Siapa yang membunuh keponakanku itu akhirnya Oe Yang Hang menanya, suaranya serak. Muridmu atau muridnya Coan Chin Chit Chu? Si Tok masih tidak percaya pemilik Toho Atsu nanti membinasakan orang yang kakinya telah buntung dua-duanya. Itulah perbuatan memalukan. Dengan tetap dingin, Oe Ye Yong Su menjawab pula, dia pernah mempelajari ilmu silat Coan Chin Pei serta juga pernah mempelajari sedikit silat dari Toho Atsu. Pergilah kau cari dia. Pemilik Toho Atsu itu menyebutnya Ye Kang akan tetapi Oe Yang Hang menduga Kuei E Cheng. Bukan main panasnya hatinya, tetapi di dalam keadaan seperti itu, ia masih dapat menguasai diri. Nah, apa perlunya kau membawa-bawa kantungnya ke ponakanku itu? ia tanya. Peta Toho Atsu berada pada dia, aku mesti mengambilnya pulang, menyahut Oe Ye Yong Su. Tidak dapat aku menanti sampai dia masuk ke dalam tanah. Kata-kata yang bagu ujar Oe Yang Hang. Ia terus menahan sabar. Ia tahu baik sekali, kalau ia menempur Tong Xia, mereka mesti berkelahi sampai satu atau dua ribu jurus tanpa ada ketentuan siapa menang siapa kalah, bahkan ada kemungkinan ia tak berada di atas angin. Ia ingat Kui Im Chin Keng telah didapatkan, dari itu, soal membalas sakit hatinya bolehkah ditaruh di belakang. Tapi di sini ada Kiu Chian. Jin. Dia ada di sini, dia dapat membantu aku, pikirnya. Kalau dia dapat mengalahkan Kang Lam Liu Ko Ai beserta Kui E Cheng dan Oe Ye Yong, lantas dia dapat membantui aku. Tidakkah dengan begini aku bisa mengambil jiwanya Oe Ye Yong Su? Karena berpikir begini, harapannya lantas timbul. Lantas ia menoleh kepada si orang Shikyu. Saudara Chian Jin, pergi kau membinasakan delapan orang ini, aku sendiri melayani Oe Ye Lao Sia katanya. Kiu Chian Jin mengibaskan kipasnya yang besar, ia tertawa. Begitupun bagus sahutnya. Setelah membinasakan mereka bergelapan, nanti aku membantui kau. Benar begitu menjawab Oe Yang Hong, yang lantas menghadapi Oe Ye Yong Su, terus ia berjongkok perlahan-lahan. Oe Ye Yong Su sudah lantas bersedia. Ia memasang kuda-kudanya yang disebut Put Teng Put Pet, ia mengambil apa yang dinamakan kedudukan Tong Hang It Bo. Ia memasang metu jeli. Oe Ye Yong sementara itu berkata kepada Kiu Chian Jin. Baiklah kau bunuh aku dulu bilangnya tertawa. Orang tua itu menggeleng-geleng kepala. Ah, sebenarnya aku tidak tega, katanya. Aduh, aduh, celaka ia terus menjerit. Sungguh tidak. Kebetulan ia lantas memegangi perutnya, tubuhnya membungku. Kau kenapa Oe Ye Yong tanya? Kiu Chian Jin meringis. Kau tunggu sebentar, aku hendak membuang air, Cisi Nona meludah. Aduh Kiu Chian Jin berkeak pula, lalu ia memegangi pinggiran celananya, terus ia lari ke pinggiran. Melihat romannya, dia benar-benar perutnya sakit dan kebelet ingin membuang air besar. Oe Ye Yang mengawasi tanpa berani mengejar. Ia sangsi orang benar-benar sakit perut atau lagi menggunai akal bulus. Tiba di pinggiran, Kiu Chian Jin berjongkok. Nah, ini kertas untukmu berkata cucong, yang lari kepada orang Shikyu itu, pun tak siapa ia tepuk, sedang tangannya menyerahkan kertas yang ia keluarkan dari kantungnya. Terima kasih mengucap Chian Jin. Ia lantas pergi ke gompolan rumput di mana ia berjongkok. Pergi jauhan sedikit, kata Oe Ye Yang yang memungut sepotong batu kecil, dengan apa ia menimpuk orang tua itu. Bab 54. Segitiga. Batu itu melayang bagaikan terbang tetapi Kiu Chian Jin menyambutinya. Nona takut bau busuk katanya tertawa. Baiklah, aku akan menyikir sedikit lebih jauh. Kau orang delapan mesti menunggu, aku larang kamu pada melarikan diri. Dengan masih memegangi celananya, Chian Jin pergi sampai belasan tombak, di situ ia baru jongkok, hingga ia tak terlihat lagi. Jia Su Hu, jangan-jangan bangsa tua itu mau melarikan diri, berkata Oe Ye Yang. Cucong tertawa. Mungkin dia mau lari tetapi dia tidak bisa, sahutnya guru yang nomor dua itu. Kau ambillah dua rupa barang ini untuk kau buat main. Oe Ye Yang melihat sebatang pedang dan sebuah sarung tangan dari besi di tangan gurunya itu, maka taulah dia tadinya selagi menetpuk pundak Kiu Chian Jin, gurunya itu sudah memindahkan barang orang. Ia periksa pedang itu, lantas ia tertawa geli. Selama di dalam kamar rahasia tadi ia melihat Kiu Chian Jin mempermainkan Coan Chin Kacu dengan menikam perutnya dengan pedang itu, tidak taunya itulah pedang rahasia, yang dapat dibikin melesat atau ngelepot tiga kali. Maka ia lantas menghampirkan Oe Yang Hong. Oe Yang Sian Seng, aku tidak mau hidup lagi katanya sambil tertawa, tangan kanannya terus diayunkan ke perutnya, yang ia tumblas dengan pedangnya Kiu Chian Jin itu, hingga pedang itu melesak masuk. Oe Yang Hong dan Oe Yang Yok Su yang bersiap untuk bertempur menjadi kaget, tetapi Oe Yang sudah lantas mencabut pedangnya itu, yang menjadi pendek, sembari memperlihatkan itu kepada ayahnya, ia menuturkan rahasianya pedang tukang sulat itu. Oe Yang Hong menjadi melengek dan berpikir, apa mungkin tua bangka itumen gila seumurnya sedang sebenarnya dia tidak mempunyai guna? Oaye Yoksu terus mengawasi si bisa dari barat itu, ketika ia melihat tubuh orang mulai tak jongkok lagi, ia dapat menerkah hati orang. Ia lantas menyambuti sarung tangan besi dari anaknya, untuk meneliti itu. Ia melihat ukiran huruf ki di telapakan tangan, di sebelah belakangnya ada ukiran seekor ular kecil serta seekor kebuang kecil, yang berguling menjadi satu. Ia ingat itulah lengpai atau tertanda dari Tia Chiang Sui Chiang Piao Kiu Chian Jin. Pada 20 tahun yang lalu, lengpai itu sangat berpengaruh di dalam dunia Kangou, siapa yang membawa-bawa itu, dia dapat lewat dengan merdeka di selatang dan si utara sungai Tiangkeng atau di hulu dan hilir sungai Hanghao, bahkan golongan hitam dan putih sangat jeri terhadapnya. Maka itu heran, mungkinkah pemiliknya lengpai itu ada ini orang yang besar mulutnya saja? Sembari berpikir, Oe Ye Yeok Su kembalikan sarung tangan itu kepada putrinya. Aoyang Hang juga berpikir keras, ia turut merasa heran. Oe Ye Yeong tertawa. Ayah, sarung tangan ini bagus untuk dibuat main, aku menyukainya, hanya ini alat perhenti menipu orang aku tidak membutuhkannya. Nah ini, kau sambutlah ia mengayaun tangannya, handak. Menimpukan pedang-pedangan itu. Atau mendadak, ia membatalkannya. Jaraknya dengan kiucian jin jauh juga, ia khawatir tidak dapat ia menimpuk sampai di sana. Maka pedang itu ia serahkan kepada ayahnya seraya membilangnya sambil tertawa, Ayah, kau saja yang menimpukannya. Oe Ye Yeok Su memang tengah bersangsi, ia menjadi ingin mencoba kiucian jin, maka ia menyambutinya pedang itu, yang ia taruh di telapakan tangannya yang kiri, ujungnya yang lancip diarahkan keluar, lalu dengan jari tangan dari tangan kanan, ia menyentil. Sekejap saja pedang itu meleset bagaikan terbang. Bagus berseru Oe Ye Yeong dan Kue Ye Cheng sambil bertepuk tangan. Tia Chiu Ye Sin Kang yang hebat tau yang hang memuji di dalam hatinya. Ia kaget sendirinya untuk lihainya tongsiasi sesat dari timur ini. Semua metu diarahkan kepada pedang itu serta kiucian jin. Di situ ia tampak jongkok tak bergeming walaupun bebokongnya mau dijadikan sasaran pedangnya itu. Maka cepat sekali, pedang telah mengenai dan nancap. Serang Oe Ye Yeok Su sangat hebat, jangan kata itu pedang besi, walaupun pedang kayu, kalau sasarannya kebetar hajar, korbannya mesti bercelaka. Kue Ye Cheng lantas berlompat lari ke arah kiucian jin. Ketika ia sampai di tempat orang berjongkok itu, mendadak ia berseru, celaka betul tangannya pulantas mengangkat sepotong baju, untuk diulap-ulapkan. Ia berseru pula, orangnya sudah kabur. Kiucian jin telah meloloskan bajunya, yang ia sangkutkan dengan rapi hingga ia tampak seperti terus berjongkok membuang air besar, dengan nyeludup di pepohonan lebat, ia sendiri diam-diam mengangkat kaki, menyingkir dari tempat berbahaya itu. Dengan kecerdikannya ini ia telah berhasil menjual tongsia dan sitok yang berpengelamanan dan lihai itu, hingga dua orang itu melengek dan saling mengawasi, lalu keduanya tertawa lebar. Aoyang Hang kenal baik tongsia, yang tak sejujur angcitkong, yang sukar untuk dibokong, sekarang melihat orang tengah tertawa, ia menganggap inilah ketikannya untuk turun tangan. Dengan mendadak ia berhenti tertawa, terus ia menjura dalam sekali. Oaye Yoksu terus tertawa hanya sambil tertawa itu, tangan kirinya dilonjurkan, tangan kanannya ditekuk, sebagai juga ia membalas hormat. Sesaat itu tubuh mereka bergoyang sebentar, setelah mana, Aoyang Hang mundur tiga tindak. Ia telah membokong dengan tidak berhasil. Lantas ia kata, baiklah, kita berdua nanti bertemu pula di belakang hari sembari berkata begitu, ia mengibaskan tangan bajunya, ia memutar tubuhnya, untuk berlalu. Air mukanya Oaye Yoksu berubah. Dengan lekas ia mengulur tangan kirinya ke depan anak gadisnya. Kwe E Cheng pun telah melihat, selagi memutar tubuh, Aoyang Hang menyerang secara rahasia, menyerang Oaye Yong dengan Pek Hang Chiang, yaitu ilmu silat tangan kosong yang memerlukan anginnya saja. Ia hanya kalah jeli dengan Oaye Yoksu. Tapi ia berseru, dengan kedua tangannya ia lantas menyerang si Tok, untuk memaksa orang membatalkan serangannya itu. Aoyang Hang melihat ia ditangkis Oaye Yoksu, yang melindungi putrinya, ia lantas menarik pulang serangannya itu, hanya bukan untuk dibatalkan, tetapi untuk diteruskan, dipakai menyerang Kwe E Cheng, selagi si anak muda menyerang padanya, hingga serangan mereka bakal bentroh, keras sama keras. Kwe E Cheng tahu diri, ia tidak mau melayani, maka itu dengan sebat ia membuang diri, bergulingan, untuk terus berlompat berdiri. Ia kaget hingga mukanya pucat sekali. Ha, anak yang baik berseru Aoyang Hang. Baru beberapa hari kau tidak terlihat, kepandayanmu telah maju pesat sekali. Memang adalah di luar dugaan, si anak muda lolos dari bokongannya itu. Melihat orang telah turun tangan, Kang Lam Liu Ko Ai segera memernahkan diri di belakangnya Aoyang Hang, untuk memegat. Aoyang Hang maju terus, ia mendekati Cho An Kim Hoat dan Hon Xiao Weng. Mereka ini tidak berani turun tangan, maka itu, Merdeka Sitok berjalan melewati mereka, keluar dari dalam rimba. Oaye Yoksu pun berdiam saja. Sebenarnya kalau ia mau turun tangan, dengan dibantu Liu Ko Ai, Sitok bisa dapat selaka, tetapi ia berkepala besar, tidak mau ia mengepung si bisa dari barat itu, ia khawatir nanti orang tertawakan. Ia memikir, lain kali saja, kalau ada ketikanya, mereka bertempur satu sama satu. Ia tertawa dingin mengawasi punggung orang. Ketika itu Kuei E Cheng telah lepaskan Go Chin Bak Ki berempat dari tambatan mereka. Putrinya Jeng His Kan ini girang sekali melihat si anak muda tidak mati, maka itu dengan sengit ia menamprat Yokeng yang dikatakan sudah menjual cerita untuk mendustakan orang. Tui menambahkan dengan berkata, Orang Siu itu memilang ia mempunyai urusan mesti lekas pergi ke Gak Chiu, kami menyangka dia orang baik-baik, maka kecewa sekali kami memberikan dia tiga ekor kuda pilihan. Anda, Kuei E Cheng tanya, bagaimana caranya maka kamu jadi bertemu sama itu dua siluman tua? Putri Mong Aulia itu, dalam kegembiraannya, mendahului memberikan keterangan. Mereka ini sangat berduka mendengar dari Yokeng bahwa Kuei E Cheng telah meninggal dunia. Di lain pihak, senang hati mereka mendengar Yokeng berniat mencari balas. Mereka menaruh kepercayaan besar, senang mereka bergaul dengan Orang Siu itu. Itu malam mereka menginap bersama di sebuah dusun. Yokeng beberapa kali mencoba membokong tuli, saban-saban ia gagal disebabkan penjagaan yang keras dari kedua pengemis kurus dan gemuk terhadapnya, kalau tidak si gemuk, tentulah si kurus yang merondes mobil memegang tongkat keramatnya. Kecewa ia karena kegagalannya, dari itu, terpaksa besoknya pagi ia minta saja tiga ekor kuda, dengan itu bersama kedua pengemis itu ia berangkat ke barat. Tuli berempat menuju ke utara, sedang kedua burung Raja Wali terbang ke selatan, sampai lama, keduanya tidak kembali. Ia tahu pada itu mesti ada sebabnya. Karena mereka tidak membuat perjalanan cepat, mereka menantikan di rumah penginapan, sampai dua hari. Baru di hari ketiga, kedua ekor burung Raja Wali itu, Kembali, keduanya menkelok di pundak gocin baki seraya berbunyi tak mau berhenti. Mari kita ikuti mereka, berkata Tuli, yang merasa heran. Mereka kembali ke selatan dengan kedua Raja Wali itu menjadi petunjuk jalan, hanya apa lacur, di rimba itu mereka bertemu Aoyanghang dan Kiyu Qianjin. Tuli, Jebe dan Borcu gagah tetapi menghadapi Aoyanghang, mereka tidak berdaya, dari itu bersama si Opsir pengiringnya, dengan gampang mereka kena ditawan dan dibelenggu. Malang si Opsir, dia menjadi korban paling dulu. Kiyu Qianjin mendapat tugas dari negara Kim untuk mengacau orang-orang kosendi Kanglam. Supaya mereka bentuk satu dengan lain, untuk menggampangi usaha bangsa Kim itu menyerang ke selatan. Bersama Aoyanghang ia berada di rimba itu, kapan ia melihat Tuli berlima, ia lantas menganjurkan Aoyanghang turun tangan. Syukur kedua burung Raja Wali telah bisa mencari bantuan dan rombangannya Kwee Cheng ini datang tepat. Gocin baki sangat gembira, sembari menutur ia pegangi tangan Kwee Cheng, ia tertawa tak hentinya. Oe Ye yang mengawasi tingkah lakunya putri itu, ia merasa tak puas. Ia jadi lebih tak senang karena si putri bicara dalam bahasa Mongolia, yang ia tidak mengerti. Ia menjadi tidak sabaran. Oe Ye Yok Su melihat Roman anak gadisnya itu, ia heran. Yang Jie, siapakah ini perempuan asing? ia tanya. Dialah istrinya Eng Ko Cheng yang masih belum dinikah sahut sang gadis. Ayah itu heran hingga ia hampir tidak mempercayai kupingnya sendiri. Apa ia menanya, mengulangi. Ayah, kau pergi tanya dia sendiri, sahut si anak perlahan ia malu untuk menjelaskannya. Cucong mendapat dengar pembicaraan di antara ayah dan anak itu, ia mengerti keadaan berbahaya untuk Kwee Cheng, karena ia tahu baik hal ihwal putrinya jenghiskan itu dengan muridnya, ia lantas campur bicara, ia menuturkan duduknya hal itu. Tentu saja ia menyebutkan, jodoh itu didesaki oleh kan tersebut. Oe Ye Yok Su memangnya tidak penuju Kwee Cheng, kalau toh ia menjodohkan juga putrinya, itulah saking terpaksa. Sekarang ia mendengar ini soal yang baru untuknya, ia menjadi tidak puas. Ialah kepala suatu partai, ia sangat menyayangi putrinya itu bagaikan mutiara mustika, dari itu mana dapat putrinya ini menjadi istri kedua, artinya menjadi gundik. Yang Jie Ia lantas kata kepada putrinya, suaranya keras. Ayahmu hendak melakukan sesuatu, kau tidak boleh menjegah. Anak itu kaget. Apakah itu? Ayah Ia tanya. Anak busuk itu, perempuan hina itu, dua-duanya mesti dibunuh sahut seng ayah. O E Ye Yong kaget, ia lompat menubruk tangan ayahnya itu. Tetapi, ayah, Eng Ko Cheng bilang dia sungguh mencintai aku katanya. O E Ye Yok Su tidak meronta, tetapi ia membentak kepada Kwee Cheng. Eh, bocah, kau bunuhlah perempuan asing itu, untuk membuktikan hatimu sendiri. Kwee Cheng berdiri menjublak. Belum pernah ia menghadapi soal sesulit ini. Ia memang kurang cerdas, dari itu, ia ayal mengambil keputusannya. Lebih dulu kau sudah bertunangan, kenapa kau melamar juga putri ku? Tanya O E Ye Yok Su Bengis. Apakah artinya perbuatanmu ini? Kang Lam Liu Ko Ai memasang metu waspada. Sikapnya tongsia luar biasa sekali. Sembarang waktu si sesat dari timur ini dapat menurunkan tangan dasyat, muka orang merah padam. Hati mereka goncang sebab pemilik Toho Atu ini sangat lihai. Kwee Cheng tidak pernah mendusta, maka ia menyahuti, pengharapanku ialah dalam seumur hidup aku bisa berkumpul bersama Yang Jie saja, lainnya hal tidak ada di hatiku. Baik kalau begitu, kata O E Ye Yok Su, yang hawa amarahnya sedikit meredah. Sekarang begini saja. Tidak apa kau tidak suka membinasakan perempuan itu, tetapi kau, semenjak hari ini, aku larang kau bertemu pula dengannya. Kwee Cheng berdiam, pikirannya bekerja. Bukankah kau pasti akan bertemu pula dengannya? O E Ye Yok bertanya. Di dalam hatiku, dialah mirip adik kandungku, sahut Kwee Cheng. Kalau aku tidak bertemu dengannya, aku suka mengingat padanya. Mendengar itu O E Ye Yong tertawa. Kau suka melihat siapa, kau boleh melihatnya katanya. Tentang itu aku tidak memperdulikannya. Baik, begini saja berkata O E Ye Yok Su. Saudaranya-saudaranya perempuan asing itu ada di sini, aku ada di sini, dan ke-6 gurumu berada di sini juga, maka hayolah kau memilangnya jelas-jelas bahwa yang kau bakal nikai adalah putriku ini, bukan perempuan asing itu. Dengan bicara begitu, O E Ye Yok Su sudah menentang hatinya sendiri. Untuk keberuntungan gadisnya, ia suka mengalah. Kwee Cheng berpikir sambil tunduk, maka ia lantas melihat golokim cuh hadiah dari jenghiskan serta pisau belati pengasihnya KHA I Chieki. Ia menjadi bingung sekali. Ia berpikir, menurut pesan ayahku, dengan Yokeng aku mesti menjadi saudara sehidup semati, akan tetapi Yokeng itu bersifat lain, kelihatannya persaudaraanku dengannya tidak dapat dilundungi lagi. Pula menurut pesan Paman Yo, aku harus menikah sama adik Liam Chu. Bagaimana sekarang? Seharusnya pesan orang tua mesti dijalankan. Dengan begitu, perangkapan jodohku dengan Putri Go Chin Baki pun ada atas kehendak jenghiskan, seorang tua. Bolehkah karena kata-kata orang tua itu lantas aku mesti berpisah dengan Yang? Jie. Setelah memikir paling belakang itu, pemuda ini lantas mengambil keputusan. Ia mengangkat kepalanya. Sementara itu Tuli telah menanyakan Cucong tentang pembicaraan di antara Kwee Cheng dengan Oaye Yok Su itu. Setelah mengetahui duduknya hal dan menampak kesangsian si anak muda, ia menjadi tidak puas. Ia gusar mengetahui orang tidak mencintai adiknya. Maka dari kantung panahnya, ia menarik keluar sebatang anak panah bulu burung tiaw, sambil memegang itu di tangannya, ia kata dengan nyaring, Anda Kwee Cheng, seorang laki-laki yang mau malang melintang di dalam dunia, dia mesti berbuat hanya dengan satu kata-katanya yang absti. Oleh karena kau tidak mencintai adikku, mana bisa putri yang gagah dari jenghiskan memohon-mohon meminta kepadamu. Oleh karena itu, mulai hari ini, putus sudah persaudaraan di antara kita. Di masa mudamu, kau pernah menolongi aku, kau juga telah menolongi ayahku, Budi itu, kami ingat baik-baik, dari itu, ibumu yang sekarang berada di utara, akan aku mengirim orang untuk mengantarkannya, tidak nanti aku memikin dia kurang suatu apa. Kata-katanya seorang kesatria ada mirip gunung kekarnya, karenanya kau boleh bertepap hati. Habis berkata begitu, ia patahkan anak panah itu dan melemparkannya di depan kudanya. Hatik Wee Ceng tergerak. Ia lantas ingat masa mudanya di gurun pasir, bagaimana kekalnya pergaulannya sama tuli. Ia jadi berpikir, memang, perkataannya seorang kesatria mirip sebuah gunung. Jodohnya adik Go Chin Baki telah aku menerima dengan mulutku sendiri, bagaimana sekarang aku boleh tidak memegang kepercayaanku? Tanpa kepercayaan, dapatkah aku menjadi manusia? Biarlah Oeyetocu membunuh aku, biarlah Yang Jie membenci aku seumur hidup, aku tidak dapat berbuat lain. Maka itu ia mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas, Oeyetocu, keenam guruku, Anda tuli, kedua guruku Jebe dan Borcu, aku Kwee Seng, aku bukannya seorang yang tidak mempunyai kepercayaan, maka itu, mesti aku menikah sama adik Go Chin. Kwee Seng bicara dalam bahasa Tionghoa, lalu ia salin itu ke dalam bahasa Mongolia, hingga kedua belah pihak mengerti. Kata-kata ini membuat mereka itu menjadi heran sekali. Itulah di luar dugaan. Tuli dan Go Chin Baki heran berbareng girang. Kang Lam Liu Koai memuji muridnya sebagai laki-laki sejati. Adalah Oeyetocu, yang tertawa dingin. Oeyetocu sangat kaget dan berduka, hingga ia terbengong sekian lama. Ia maju beberapa tindak, untuk memandangi si putri Mongolia, tubuh siapa kekar, alisnya lancip, matanya besar dan bagus, air mukanya gagah dan agung. Tanpa merasa, ia menghela nafas. Ia berkata kepada Kwee Seng, Engkoceng, aku mengerti kau. Dia dan kau benarlah orang dari satu kalangan, kamu berdua ialah sepasang raja wali putih dari gurun pasir, kau sebaliknya, aku hanya seekor burung walet di bawah cabang yang liu di Kang Lam. Kwee Seng maju satu tindak, ia mencekal tangan si Nona. Ia kata, Yang Cie, aku tidak tahu perkataan kau tepat atau benar, tetapi di dalam hatiku cuma ada kau satu orang. Kau mengerti aku, maka kalau aku dicincang selaksa golok, tubuhku dibakar menjadi abu, dalam hatiku tetap ada cuma kau sendiri. Air metu si Nona mengembang. Habis kenapa kau hendak menikahi dia? ia tanya. Aku seorang tolol, segala apa aku tidak mengerti, sahut si pemuda. Aku cuma tahu, apa yang telah dijanjikan tidak dapat dibuat menyesal. Aku tidak suka omong dusta, tidak peduli bagaimana, dalam hatiku cuma adakah seorang. Oe Ye Yong bingung. Ia girang tetapi juga bersusah hati. Engkoceng, aku sudah tahu, katanya, tertawa-tawar. Kalau dari atas pulau Benghao Otu kita tidak kembali, bukankah itu terlebih bagus? Inilah gampang memotong Oe Ye Yong Su sambil alisnya berdiri, sebelah tangannya diayunkan ke arah putri Gochin Baki. Oe Ye Yong telah melihat rumen ayahnya, maka juga ia mendahulukan lompat untuk menyambar tangannya putri dari Mongolia itu, ditarik turun dari kudanya. Oe Ye Yong Su khawatir mencelekai gadisnya, gerakannya terlambat, sesudah putri itu ditarik turun, baru tangannya menghajar pelana kuda. Mulanya tak apa-apa, hanya selang sesaat kemudian, kuda itu tunduk kepalanya, lemas empat kakinya, lalu mendeprok sendirinya, jiwanya melayang. Kuda itu kuda Mongolia pilihan, besar dan kuat, tetapi dengan sekali hajar, dia mampus, kejadian itu membuatnya tulis semua kaget bukan main. Kalau Gochin Baki kena terhajar, tidakkah tubuhnya ringsek? Oe Ye Yong Su melengap. Ia tidak menyangka gadisnya mau menolongin onamongongolia itu. Tapinya ia cerdik, sejenak kemudian, ia mengerti sebabnya itu. Kalau putri itu terbinasa, tentu Kue E Cheng bakal murka, kalau Kue E Cheng murka, mana bisa dia akur lagi dengan gadisnya? Ia lantas berpikir keras. Sama sekali ia tidak takut bocah itu. Kapan ia memandang kepada gadisnya, yang romannya lesu dan berduka sangat, hatinya menjadi dingin. Paras si nona itu waktu sungguh mirip sama paras istrinya, ialah ibunya Oe Ye Yong, selagi si istri mau menghembuskan napasnya yang terakhir. Oe Ye Yong dan ibunya sangat mirip satu dengan lain dan Oe Ye Yong Su sangat mencintai istrinya itu, meninggalnya siapa membuatnya seperti gila. Sudah lewat 15 tahun tetapi wajah istrinya itu masih-masih saban-saban terbayang di depan matanya. Sekarang ia melihat romen gadisnya itu, maka taulah ia bagaimana sangat anak itu mencintai Kue Ye Cheng. Akhirnya ia mengelah napas, lalu bersenandung. Oe Ye Yong pun berdiri diam, air matanya turun mengucur. Han Pok Ye menarik tangannya Cucong. Dia kata apakah ia berbisik? Ia mengelangi tulisannya seorang Shiki di jaman Ahalagan, Cucong jawab. Itu artinya, manusia di dalam dunia beserta segala bendanya adalah seperti penderitaan yang dibakar di dalam sebuah perapian besar. Dia demikian lihai, apalagi penderitaannya Pok Ye tanya pula. Cucong tersenyum, ia tidak menjawab. Yang Cie, mari kita pulang, akhirnya terdengar suaranya Oe Ye Yong Su halus. Untuk selanjutnya, untuk selamanya jangan kita melihat pula bocah ini. Tidak, ayah, sahut si anak mengjeleng kepala. Aku mesti pergi ke Gak Ciu. Suhu menitahkan aku untuk menjadi Pang Chu, ketua dari Kepang. Ayah itu tersenyum. Apakah enaknya menjadi ketua partai pengemis ya? Menanya. Aku telah memberikan janjiku pada Suhau, ayah-ayah itu berpikir. Baiklah, katanya kemudian, kau coba-cobalah untuk beberapa hari. Umpama kata kau menganggap terlalu jorok, kau wariskan saja kepada orang lain. Bagaimana di belakang hari, kau masih mau menemui bocah ini atau tidak? Oe Ye Yong melirik kepada Kue E Seng, siapa terus mengawasi kepadanya, sinar matanya sangat lesu, Romanya sangat berduka. Ia berpaling kepada ayahnya, ia menyahuti, ayah, dia mau menikah sama lain orang maka aku pun akan menikah dengan lain. Di dalam hati dia cuma ada aku satu orang, maka di dalam hatiku cuma ada dia seorang juga. Ha berkata orang tua itu. Anak perempuan dari Toho Atu tidak dapat dihina orang, itulah bagus. Habis bagaimana kalau orang-orang dengan siapa kau menikah nanti melarang kau menemui dia? Hektometer, siapa yang berani melarang aku? Kata Nona itu keren. Aku Toho anakmu. Ah, Budak Tolol berkata ayah itu. Lewat beberapa tahun lagi aku bakal meninggalkan dunia ini. Tetapi ayah, kata si Nona yang pun berduka, begini rupa dia memperlakukan aku, apakah kau mengira aku bakal dapat hidup lama pula? Kang Lam Liu Kuei dijuluki manusia-manusia aneh. Tetapi mendengari pembicaraan ayah dengan anak itu, mereka menjublak. Di zaman Song itu, masih keras orang menghormati adat istiadat, ada sopan santun. Oaye Yoksu bukannya Seng Tong dan Bu Ong, bukannya Ciu Kong atau Hong Chu, tetapi ialah seorang yang aneh, maka julukannya pun Tong Xia, si sesat dari timur. Apa yang ia lakukan biasanya sebaliknya daripada yang umum, sedang Oaye Yong itu, semenjak kecilnya, ia sudah dididik ayahnya yang aneh ini, yang terpelajar tinggi dan luas pengetahuannya, maka ia mengerti, suami istri tinggal suami istri tetapi cinta itulah lain. Kuei E. Cheng pun mendengari pembicaraan itu dengan hatinya terluka. Ia sangat berduka. Ia mau menghiburi Oaye Yong tetapi apa ia hendak bilang. Maka ia pun berdiam saja. Oaye Yoksu memandang putrinya, lalu ia mengawasi Kuei E. Cheng, kemudian lagi ia dongak memandang langit dan mengasih dengar suaranya yang lama dan keras, yang seumpama kata menggetarkan rimba, suaranya itu berkumandang di lembah-lembah. Burung-burung kucika kaget hingga pada beterbangan mengitari pepohonan. Burung kucica, burung kucika berkata Oaye Yong. Malam ini Guang bakal bertemu sama Chitli, kenapa kau tidak lekas-lekas membuat jembatanmu. Tapi Oaye Yongsu sengit, ia menjumpat serau pasir, ia menimpuk, maka itu belasan burung jatuh dan mati, setelah mana dia membalik tubuh, untuk berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Tuli tidak mengerti pembicaraan orang, karena tahu Kuei E. Cheng tidak akan menyalahi janji, ia girang sekali. Ia pegang golokim tu dari ayahnya, diacium itu di mulutnya, lalu ia membawanya kepada Kuei E. Cheng, untuk diserahkan. Anda, katanya, aku harap usahamu yang besar lekas selesai, supaya kau bisa pulang ke utara di mana kita nanti dapat bertemu pula. Burung kita ini kau boleh bawa, berkata Goe Ching Baki. Aku harap kau lekas pulang. Kuei E. Cheng mengangguk. Dari sakunya ia mengeluarkan sepotong tombak pendek, sambil menunjukki itu, ia kata pada putri Mongolia itu, kau bilangi ibuku, pasti aku akan pakai senjata ayahku ini untuk membinasakan musuh kami. JB dan Borcu pun turut mengambil selamat berpisah. O. E. Ye yang mengawasi empat orang Mongolia itu berlalu, Kuei E. Cheng masih berdiri saja. Ia melihat kedukaan orang. Engko Cheng, kau pergilah, aku tidak sesalkan kau, katanya. Yang Jie, menyahut si anak muda itu, yang bicara dari lain hal, tongkat Kepang di bawah Yokeng, dan ayahmu membilang, mengenai Kepang mungkin terjadi sesuatu, maka itu malam ini mari kita mencari. Suhu, besok aku nanti terus pergi bersama kau, si Nona mengjeleng kepala. Pergi kau sendiri mencari Suhu, katanya. Ia mengasih keluar pisau belata Kuei E. Cheng, yang ia selipkan di pinggangnya, ia letaki itu di tanah. Ia juga menurunkan dan membuka paulok yang digendol di punggungnya, dari mana ia mengeluarkan segulung gambar. Ia kata, inilah pemberian ayah untukmu, masih ia mengeluarkan lakonnya yang beraneka warna, yang mana ia pisahkan separuh. Ia kata pula, inilah barang yang kita kumpulkan di pulau, aku bagi separuh untukmu. Ia mengawasi bungkusannya itu, di situ cuma ada baju pemberian Kuei E. Cheng, serta sejumlah uang, serta beberapa potong pakaiannya untuk salin tiap hari. Maka ia tertawa dan berkata pula, aku tidak mempunyai barang lainnya lagi untuk diberikan padamu. Lalu dengan perlahan ia membungkus rapi, ia menggendol itu, habis mana ia memutar tubuhnya, untuk berjalan pergi. Kuei E. Cheng tercengang, dengan menuntun kuda merah, ia menyusul. Baik kau menunggang kuda, katanya. Oeie yang menoleh, ia tertawa, tetapi ia jalan terus. Kuei E. Cheng masih menyusul beberapa tindak, lantas ia berhenti. Ia masih bengong mengawasi orang pergi hingga nampak seperti bayangan. Anak Cheng, bagaimana sekarang Hon Xiao Weng menegur? Anak muda itu masih menjublak. Aku hendak pergi ke istana mencari suhu, sahutnya. Itu benar, berkata Kuatin Oke. Oeie lau siap pernah mengacau di rumah kita, mungkin orang di rumah bingung, maka sekarang kita mau pulang. Kalau kau berhasil mencari gurumu itu, kau undang dia datang ke rumah kami untuk sekalian beristirahat. Kuei E. Cheng menurut, maka itu, ia mengambil selamat berpisah dari keenam gurunya ini. Kemudian ia sendiri, setelah menyimpan pisau belati dan lakonnya, terus menuju ke Lim'an. Malam itu Kuei E. Cheng memasuki istana, mencari gurunya, hasilnya sia-sia belaka. Ang Chit Kong tidak ada, Chiu Pek Tong entah kemana. Di malam kedua ia mencari pula, hasilnya sama. Tidak ada jalan lain, lebih baik aku pergi menyusul Yong Jie, pikir anak muda ini kemudian. Baik aku membantu dulu padanya mengurus Kepang, kemudian bersama-sama kita kembali mencari terus pada suhu. Itu hari tanggal 9 bulan 7, tinggal 6 hari untuk pembukaan rapat Kepang di Gak Chiu. Kuei E. Cheng tidak takut ketinggalan. Ia menunggang kudanya yang jempol. Dalam satu hari saja ia sudah tiba di batas jalan barat dari Kang Lam. Sementara itu suasana sudah berubah. Separuh dari Tiongkok sudah diduduki bangsa Kim. Batas di timur adalah Hawaii Sui, dan di barat kota San Kuan. Untuk kerajaan Lemseng, Sung Selatan, tinggal apa yang disebutkan 15 jalan I alah dua provinsi Chiat Kang dan Kang Sou, Liang Hoai, yaitu daerah di antara kedua sungai Hang Haou dan Yang Cuk Kang di Anhui dan Kang Sou, dua jalan timur dan barat dari Kang Lam, dua jalan di selatan dan utara dari Hengou, empat jalan di Sucoan Barat, Hou Hien, Kui Ye Tang dan Kui Yesai. Maka itu, negara menjadi lemah sekali. Kui Ye Tang berjalan dengan saban-saban melepaskan dua ekor burung Raja Walinya, guna membantu mencari Oe Ye Yong. Ia sendiri mencari dengan sia-sia. Ketika pada suatu hari ia tiba di kecamatan Buleng, di kota Lionghin, dekat dengan kota Gakchiu, ia berjalan dengan perlahan. Di waktu sore, ia menghadapi sebuah rimba lebat, yang kelihatan menyeramkan. Di belakang rimba itu ada satu bukit yang panjang. Tentu sukar untuk melintasi rimba itu dan gunung sesudah cuaca gelap, maka ia mau mencari pondokan. Di samping rimba itu ia melihat pagar bambu. Ada pagar tentu ada rumah, pikirnya girang. Ia bertindak. Ia melihat sebaris pohon. Di situ ia lantas melihat sebuah rumah dengan tiga undak. Ia mendekat di rumah itu. Belum ia datang dekat, kupingnya sudah mendengar tangisan seorang wanita. Ia menjadi haran. Orang lagi berduka, tidak dapat aku mengganggu, pikirnya. Ia hendak mengundurkan diri. Orang di dalam rumah tapinya sudah mendengar suara kuda. Dengan kaget bukan daun pintu di pentang. Di situ muncul seorang tua dengan rambut ubanan, yang tubuhnya sudah melengkung, tangannya memegang cagak besi yang panjang. Dia berdiri di depan pintu sambil berseru, pembesar anjing. Ular tidak ada, cucu perempuanku juga tidak ada. Yang ada hanya selembar jiwa tuaku ini. Kue ceng heran. Ia tahu orang salah mengerti. Tuan, aku hanya seorang pelancongan katanya. Lantas sambil ia memberi hormat. Aku kena bikin lewat tempat mondok, maka niatku datang kemari untuk menumpang bermalam. Satu malam saja. Kalau kau lagi ada urusan, tidak apa, aku nanti pergi ke lain rumah. Orang tua itu lantas mengawasi, habis itu lekas-lekas ia meletaki cagaknya, untuk membalas hormat. Maafkan aku, Tuan, aku lagi ngaco, katanya. Jikalau kau tidak jijik, silahkan masuk dan minum deh. Kue ceng mengucap terima kasih. Lantas ia memberikan sejumlah uang, untuk dicarikan rumput guna makan kudanya, setelah itu baru ia masuk ke dalam. Nyata rumah itu bersih sekali. Ia menjadi haran. Ia baru duduk atau kupingnya mendengar suara berisik dari kuda. Ia menduga ada tiga penunggang kuda datang ke situ. Ia pulau lantas mendengar suara bengis, orang tua si cin, kau menyerahkan ular atau cucu perempuanmu. Lalu terdengar suara seorang lain, kami dapat mengasih ampun kepada kamu, tetapi lo oya kami tidak dapat memberi ampun kepada kami. Maka itu lekas kau keluar. Suara itu disusul sama sambaran cambuk kepada atap rumah, hingga atap itu, yang terbuat dari rumput rusak. Si orang tua tidak menyahuti suara dari luar itu, ia hanya masuk ke dalam kamar, untuk berkata, Anak Kim, pergi kau lari ke belakang, ke dalam rimba. Malam ini kau sembunyi terus. Besok pagi-pagi, kau boleh pulang sendiri ke Kuiatang. Segera terdengar tangisan wanita tadi. Engkong, mari kita mati bersama, kata orang perempuan itu. Lekas lari, lekas berkata si orang tua, membantung kaki. Nanti terlambat. Dari dalam kamar lantas keluar seorang nona dengan baju hijau, ia menubruk si orang tua, siapa sebaliknya menolak tubuh orang, untuk disuruh lari ke belakang. Berbareng dengan itu, pintu terdengar tertembrak hingga terbuka, tiga orang terus nerobos masuk. Orang yang maju paling depan lantas menjambak pundaknya si orang tua. Si Chi itu, sedang tangannya yang lain menyambar si wanita muda, untuk dipeluki. Nona itu ketakutan hingga ia membungkam. Kuih E. Ceng mengawasi tiga orang itu. Dari dandannya, yang di depan itu seorang polisi, yang dua lagi serdadu. Si orang polisi, yang memeluki si nona, berkata sambil tertawa. Empeh Chin, kami datang atas titahnya tuan camat kami, maka jangankah sesalkan kami. Malam ini kau mengantarkan dua puluh ekor ular, ini nona akan kita kembalikan, kalau kau menunggu sampai besok, nanti sudah tidak keburu. Ia terus tertawa lebar, sambil bertindak pergi, ia bawa si nona bersama. Orang tua si Chin itu menjerit keras, dengan membawa cagaknya, ia memburu, terus ia menikam. Si orang polisi berkelit, sambil berkelit ia mencabut gelok di pinggangnya, dengan apa ia mengetuk cagak itu. Si Impeh tidak dapat mempertahankan diri, cagaknya terlepas dan jatuh di tanah. Menyusul itu, orang polisi itu menendang, hingga ia roboh seketika. Eh, tua bangka, jangan kau banyak tingkah dia. Membentak. Awas, jangan kau nanti sesalkan goloku, tidak ada matanya. Impeh itu seperti kalap, lupa pada dirinya, ia menubruk kaki kanan orang itu, terus ia menggigit. Opas itu kesakitan dan berontak-berontak, dalam sengitnya ia hajar kepala si Impeh dengan belakang goloknya, maka pecahlah jidat orang dan darahnya menyiram ke mukanya. Tapi Impeh itu sudah nekat, ia tidak menghiraukan luka dan sakitnya, ia menggigit terus, tidak mau ia melepaskannya. Dua serdadu itu maju menolongi si Opas, yang satu menendang, yang lainnya menarik, sedang si Opas menghajar lagi beberapa kali dengan gagang goloknya. Sampai di situ, Kueh E. Cheng tidak dapat menonton lebih lama. Tadi ia baru gusar saja. Seperti biasanya, ia pun bergerak ayal. Tapi sekarang, ia lompat maju. Lebih dulu ia jambak punggungnya kedua serdadu itu, ia melemparkan mereka. Si Opas lagi membacok ketika Kueh E. Cheng menahan belakang goloknya, untuk ditolak keras hingga golok itu berbalik dan tepat membacok jidatnya. Dengan tangan kanannya, Kueh E. Cheng menyambar tubuh si Nona sambil kakinya menendang, dari itu, tidak ampun lagi, tubuh Opas itu kena terlempar. Tapi Mpeh Chin menggigit dan memeluki erat sekali, tubuhnya turut terlempar bersama. Menampak begitu, Kueh E. Cheng kaget sekali. Ia khawatir, karena jatuh terbanting, Mpeh itu nanti mati karenanya. Lupa melepaskan tubuh si Nona, ia lompat menyusul seraya tangannya menyambar leher si Opas, sedang kepada si Mpeh ia berseru, Mpeh, ampunkanlah dia. Benar-benar si Mpeh kalap, Ia seperti tidak mendengar suara orang, sampai si Nona muda berteriak memanggil dia, Engkong. Engkong baru ia melepaskan gigitannya, dengan mulut berkelepotan darah, ia mengangkat kepalanya. Itu waktu Kueh E. Cheng telah melemparkan pula tubuh si Opas, yang jatuh terbanting hingga terus ia tidak mau bangun lagi, karena ia khawatir nanti dihajar lebih jauh. Kedua Opas itu nyalinya kecil, mereka tidak berani melawan, setelah melihat si Anak Muda tidak menyerang lebih jauh, mereka menghampirkan si Opas kawannya itu, untuk dikasih bangun, buat lantas diajak pergi dengan kaki si Opas dingkluk-dingkluk. Saking takut, mereka tidak berani menaiki kuda mereka. Sampai di situ, baru Kueh E. Cheng melepaskan tubuh si Nona, lekas-lekas ia mengasih bangun si orang tua. Nona itu mengawasi tuan penolongnya, nampaknya ia sangat bersyukur, tetapi karena malu, ia tidak dapat membuka mulutnya. Maka ia cuma mengeluarkan sapu tangannya, dengan apa ia menyusuti darah di muka kakeknya itu. Tidak enteng luka si Empeh, akan tetapi melihat si Nona tidak dibawa pergi si Opas dan Serdadu, ia menjadi bersemangat, dengan cepat ia berlutut di depan Kueh E. Cheng, guna memberi hormat sambil menghanturkan terima kasihnya berulang-ulang. Si Nona turut berlutut juga. Sudah, loo tiang, kata Kueh E. Cheng seraya mengasih bangun. Tidak dapat aku menerima hormatmu ini. Orang tua itu lantas mengundang tetamunya masuk pula, dan si Nona segera menyuguhkan dan Injin, silahkan minum, katanya perlahan. Ia lantas memanggil Injin Tuan penolong. Terima kasih, sahut Kueh E. Cheng sambil berbangkit. Empeh Chin lantas menanyakan si dan nama tetamunya, dan Kueh E. Cheng memperkenalkan dirinya. Sebenarnya, Empeh, urusan apakah ini Kueh E. Cheng tanya. Empeh itu suka mengasihkan ceritanya. Ia asal Provinsi Kueh E. Tang, karena gengguan seorang hartawan di kampung halamannya, ia mengajak keluarganya pindah ke Provinsi Kengsi ini. Di sini ia melihat tanah kosong, ia lantas membuat rumah dan berusaha di situ. Bersama ia turut ke dua anak lelakinya. Di rimba ini ada banyak ularnya, apa celaka, dua anak itu serta seorang nyonya mantunya, bergantian mati di pagut tular, hingga seterusnya ia tinggal berduaan saja bersama cucu perempuannya itu, yang diberi nama Lem Kim. Si Empeh bersakit hati, ia pulang ke Kueh E. Tang, untuk mempelajari ilmu menangkap pular, sesudah mana ia kembali. Ia membalas sakit hati dengan membinasakan setiap binatang berbisa itu. Dasar malang nasibnya dan ia pun lemah, tanah yang ia telah buka dirampas seorang hartawan galak di dalam kota. Saking terpaksa, ia lantas hidup sebagai penangkap ular. Di dalam usahanya ini, syukur ia tidak mendapat saingan. Untuk sembilan tahun, mereka berdua hidup tentram, sampai datang Kiawe, camat yang baru. Kebetulan ia doyan ular, untuk itu ia berani keluar ruang untuk membeli. Empeh Chin tidak kuat membayar pajak, ia diwajibkan setiap bulan menyerahkan 20 ekor ular berbisa. Dengan terpaksa Empeh Chin menunaikan tugasnya itu, untuk mana ia dibantu oleh cucunya. Tapi, tahun ini, di musim semi, entah kenapa, ular menjadi berkurang. Susah sekali mencarinya. Sampailah itu waktu, di bulan ke-6, mereka tidak bisa mendapatkan ular. Sudah begitu, lantas datang gangguan lain. Kiawe Taya mendapat tahu Lam Kim cantik, ia minta nona itu. Beberapa kali ia mengirim comblang, si Empeh senantiasa menampik. Lalu datanglah hari ini, Kiawe Taya menggunakan kekerasan, ia mengirim mepasnya dan dua serdadu untuk minta ular atau orang. Sebab Empeh tidak bisa menyerahkan ular, maka cucunya dipaksa dibawa pergi. Kebetulan sekali, di situ ada Kwe E Cheng. Mendengar cerita itu, Kwe E Cheng menghela nafas. Habis bersantap malam, Empeh mempersilahkan tetap munyet tidur. Lam Kim yang mengantarkan ke kamar sambil ia membawa pelita, katanya dengan perlahan, di sini hutan, segala apa kotor, harap Injin maklum. Nona panggil saja aku engko Kwe E, Kwe E Cheng memberitahu. Mana aku berani, Injin, kata si Nona. Tiba-tiba ia terkejut. Di luar terdengar suara nyaring dan luar biasa dari seekor burung hutan. Hampir ia membuat pelitannya terlepas. Nona, burung apakah itu tanya Kwe E Cheng? Ia heran, sudah suara burung itu aneh, ia pun meraskan tubuhnya gatal tidak karuan dan dadanya penuh seperti mau tumpah-tumpah. Itulah burung keramat tukang makan ular, sahut si Nona perlahan. Burung pemakan ular si anak muda menegaskan. Benar. Semua ular di rimba sini habis dimakan dia, maka itu engkong jadi sengsara. Kenapa tidak didayakan menyingkirkan burung itu? Perlahan Injin, kata si Nona, Romanya ketakutan. Ia lantas menutup jendela. Burung itu sakti, kalau ia dengar suara Injin, bisa celaka. Apa? Burung itu bisa mendengar suara kita? Lam Kim hendak memberikan jawabannya, ketika terdengar suara simpeh di luar kamar, di waktu malam tak leluasa untuk bicara banyak, besok siang saja nanti aku yang menjelaskan. Kwe E Cheng heran tetapi ia menurut, sedang simpeh lantas saja ajak cucunya pergi ke kamar mereka. Melihat roman ketakutan dari Tuan dan Nona rumah itu, Kwe E Cheng bertambah heran hingga ia tidak dapat tidur nyenyak. Ia pun memikirkan O E Ye Yong, yang entah ada di mana adanya. Ia gulak-galik sampai tengah malam ketika ia mendapat dengar pula suara si burung pemakan ular, yang berbunyi tiga kali. Aku tidak dapat tidur, baik aku lihat burung itu, pikirnya. Ia turun dari pembaringan, ia membuka jendela untuk lompat keluar. Di saat ia mau menuju ke arah dari mana suara burung itu terdengar, ia mendengar teguran perlahan di belakangnya, Injin, aku turun kau, ia lantas menoleh. Maka ia nampak Lam Kim berdiri di bawah sinar rembulan, rambutannya riap-riapan mirip dengan rambutnya Bwe E Tiao Hong. Nona ini berkulit putih, romannya cantik. Kedua tangannya memegang entah barang apa yang hitam. Dengan perlahan ia menghampirkan si anak muda. Untuk berkata pula, Injin mau melihat burung keram itu. Ah, jangan kau memanggil Injin padaku, Kwe E Cheng mencegah. Nona itu likat. Engko ia memanggil. Kwe E Cheng mengasih lihat panahnya. Aku hendak memanah mampus burung itu, supaya ia jangan lagi menggenggu engkongmu, katanya. Perlahan si Nona kata. Ia pun mengangkat tangannya. Pakai ini di kepala, untuk berjaga-jaga, suara Sionona itu bergetar. Kwe E Cheng melihat sebuah kuali besi, ia menjadi haran. Lam Kim memegang kuali besi di tangan kirinya, ia berkata pula, burung itu dapat datang dan pergi bagaikan angin, ia biasa mematuk mata orang, hebat sekali. Kupingnya juga tajam, begitu mendengar suara orang, dia bisa lantas datang. Engkong, kau mesti hati-hati. Kwe E Cheng tidak takut. Bukankah ia pernah menghadapi burung Raja Wali Raksasa itu? Lantas ia jalan di depan. Belum mereka sampai di tepi rimba, burung ular itu berbunyi lagi, tiga kali. Justru itu di situ terdengar suara berisik. Lam Kim terkejut. Ah, aneh. Kenapa di sini ada begini? Banyak ular katanya. Kwe E Cheng memasang kuping. Ia lantas mendengar suara beberapa orang yang bersuit dan menggebah-gebah. Ia kenali itulah suaranya budak-budak pengiring ular dari pekcusan. Ia menjadi lebih heran sebab agaknya mereka itu dalam kekhawatiran, sebagai juga kawanan ularnya tidak menurut perintah. Ia lantas berpikir. Mari ia mengajak Lam Kim untuk lari masuk ke dalam rimba. Di sini ia celingukan, mencari tempat yang lebat. Tanpa memilang apa ia sambar pinggang si nona, buat dibawa lompat naik ke sebuah pohon, di mana mereka memernahkan diri di satu cabang besar. Baru mereka duduk rapi, burung tadi telah berbunyi pula tiga kali, sekarang jarak mereka lebih dekat. Suara burung itu tajam terdengar, seperti menusuk telinga. Tidak lama, sampailah rombongan ular itu, yang berjumlah ribuan. Kwe E Cheng kenal binatang itu, ia tidak kaget, tidak demikian dengan Lam Kim, yang ketakutan hingga hatinya guncang, dengan ratia pegangi ujung baju si pemuda. Begitu masuk ke dalam rimba, kawanan ular itu berlari-lari ke delapan penjuru. Mereka seperti terkena hawa panas, hingga mereka tidak dapat diam, tubuh mereka berlompatan. Di bawah sinar rembulan, nyata terlihat lagak mereka itu. Tujuh atau delapan budak pengiring ular itu, dengan pakaiannya yang putih, lari ke dalam rimba. Mereka menggunai galah mereka, bentaka mereka berisik, tapi kawanan ular itu tidak mau mendengar perintah untuk berbaris rapi seperti biasa. Kwe E Cheng membenci Aoyang Hong, melihat ular itu kacau, ia senang. Sayang yang Jie tidak ada di sini, hingga ia tidak dapat menyaksikan ini, pikirnya. Lam Kim heran ketika ia melirik mendapatkan Kwe E Cheng gembira. Diam-diam ia memuji hati besar anak muda ini. Tiba-tiba ia kaget sekali. Itulah sebab ia mendengar si burung keramat bersuara nyaring luar biasa, atas mana semua ular pada berhenti bergerak, semua mendekam dengan tidak berkutip. Budak-budak mengayun berulang-ulang galah mereka, mulut mereka membentak tak hentinya, tetapi semua ularnya diam mendekam. Sesudah kewalahan, mereka ini lantas mengambil sikap. Seorang lantas berdiri tegak, kepala mereka diangkat. Yang lainnya berdiri dam dengan galah mereka dipasang berdiri. Yang satu lantas berkata dengan nyaring, kami ada orang-orangnya Aoyang Siang Seng dari Perktusan, kami tengah berlewat di sini, tetapi kami tidak mengenal gunung Taisan, kami tidak datang membuat perkunjungan. Maka itu, dengan memandang Aoyang Siang Seng, harap kami diberi maaf. Kwe E Cheng mengawasi, ia merasa lucu. Suara orang itu tidak ada yang layani. Berselang sekian lama, ia mengucapkan pula kata-katanya itu. Sekarang suaranya lebih keras, tandanya ia tidak senang, dia agaknya mengertak. Ia pun memandang ke sekitarnya, ke tanah di dekatnya. Dia berpura-pura tidak melihat, dia memutar tubuh akan membelakangi pohon, yang ada pohon Hoai, dia pun membungkuk seperti orang lagi menjura. Adalah ketika itu, mendadak ia membalik pula tubuhnya, sambil bangun ia mengayunkan kedua tangannya ke arah pohon. Maka empat buah Ginso, Torak Perak, menyambar kepada Kwe E Cheng berdua. Dia telah membokong. Kalau lain orang yang diserang secara menggelap, itu, celakalah dia. Tidak demikian dengan Kwe E Cheng. Ia melihat gerakan orang, yang ia terus awasi. Ia melihat berkelebatnya barang berkilau. Lekas-lekas ia turunkan kuali besinya, untuk dipakai menyambuti, maka dengan suara terang empat kali, keempat Torak itu masuk ke dalam kuali. Kaget dan heran orang itu karena bebokongannya gagal. Di atas pohon itu orang gagah dari mana? Silahkan memberikan si dan namamu ia minta. Suaranya tak seangker tadi. Kwe E Cheng tidak menyahuti, hanya ia menipuk balik Torak itu. Orang itu menjadi kaget. Galah di tangannya itu kena terhajar Toraknya itu, tangannya sakit dan gemetaran, galahnya pun terpatah lima. Dia mengerti, orang berlaku murah, kalau tubuhnya yang dihajar, pasti dia tidak akan selamat. Dia menjadi bingung sekali. Kalau ia menyerah dan minta ampun, dia menurunkan Raja Tau Yang Hong, dia pun bakal tidak diberi ampun. Kalau ular itu tidak dibawa pergi, dia juga bakal disiksa majikannya yang benis itu. Selagi orang ini masih bingung terus, tiba-tiba di situ tercium bau harum, dada rasanya menjadi lapang, lantas semua ular menggerak di kepalanya, dongak ke langit. Orang itu menyangka Kwe E Cheng, yang ia tidak kenal itu, pandai menggendalikan ularnya, lantas ia meniup suitannya, untuk menitahkan ularnya pergi. Tapi ular itu tetap diam. Hanya bau hatu menjadi semakin keras. Terang bau itu datangnya dari atas. Maka diadongat. Tiba-tiba terlihat menyambar turunnya cahaya teras sebagai segumpal api, luar biasa cepatnya, turun di sisinya. Dengan tiba-tiba, ia menjadi kaget. Dia mendapat kenyataan, gumpalan api itu hanyalah seekor burung yang tubuhnya merah marong. Tubuhnya itu lebih besar dari gagak, bacotnya panjang kira setengah kaki. Berdiri di tanah, burung aneh itu lantas melihat kesekelilingnya, nampaknya keren. Bau harum itu datang dari tubuhnya. Kue E. Cheng menjadi merasa suka melihat burung itu, yang tak ada bulunya yang kecampuran, kedua matanya tajam, sinarnya merah juga. Kalau Yang Jie melihat burung ini, tentu dia suka sekali, pikirnya. Maka ia lantas ingin menangkap hidup burung itu. Mulanya semua ular kaget dan takut, sekarang semua berbalik menjadi jinak, tidak ada yang bergeming. Ketika burung itu berbunyi satu kali, empat ekor ular yang besarnya losor menghampirkan, di depan burung itu, mereka menggulingkan diri, perutnya menghadap ke atas. Kapan burung itu mematuk, maka pecahlah perut mereka. Dengan empat patukan saja, isi perut mereka masuk ke dalam perut burung itu. Semua pengiring ular itu menjadi heran sekali, kaget dan gusar. Yang menjadi kepala tadi mengayun tangannya, sebuah torak melayang ke burung itu. Kwe E. Cheng kaget, ia khawatir burung itu celaka karenanya. Dengan sabet sekali ia mematahkan. Secabang pohon kecil, yang terus ia timpuki ke depan burung itu guna melindunginya. Bap 55. Pertarungan Seng Kodok. Cepat melayangnya cabang itu tibanya di depan burung itu lebih dulu dari tibanya torak, maka torak dan cabang beradu, bersama-sama jatuh ke tanah. Burung itu cerdas sekali. Dia heran, lantas dia berpaling ke arah dari mana datangnya cabang pohon dan torak itu. Dia lantas mengetahuinya ada orang yang membokong dia dan ada yang menolonginya, terus ia mengangguk ke arah Kwe E. Cheng dan Lem Kim, habis mana, dengan sinar merahnya bergerak, dia terbang ke arah penyerangnya. Penggiring ular itu kaget tetapi dan menyerang pula. Dia menggunai empat buah ginso, yang menyambar saling susul. Kwe E. Cheng kaget, untuk menolongi sudah tidak keburu, maka ia mengeluh, sayang. Sementara itu Seng burung merah tukang makan ular itu menyambar terus. Dia melihat menyambarnya dua buah torak perak, dia menyampok ke bawah dengan sayapnya, maka jatuhlah torak itu. Sambil menyampok, dia berkelit, lalu dengan lain sayapnya dia menyampok pula, maka lagi dua torak lolos, terpental naik ke udara. Bagus Kwe E. Cheng berseru saking gembira. Burung. Itu bergerak sebagai seorang ahli silat. Belum berhenti suaranya Kwe E. Cheng ini, atau si budak pengiring ular itu sudah menjerit keras, kedua tangannya dipakai menutupi mukanya, dia lari ke depan di mana dia membentur sebuah pohon besar, maka sambil menjerit, dia berjongkok di situ. Nyatalah kedua biji matanya telah dipatuk burung itu. Tujuh budak lainnya menjadi kaget, semua lantas menyerang dengan senjata rahasia mereka. Di terangnya rembulan itu, torak-torak perak terbang berkerah depan. Burung itu benar-benar lihai. Dia beterbangan, untuk mengelit kiri atau menyampok, ia mundur dan maju, lalu dua orang lagi berkeak, sebab mereka pun kena dipatuk biji matanya. Ketika itu mendada ada menyambar satu sinar biru terang, menyambar ke burung pemakan ular itu. Kwe E. Cheng mengenali api belerang. Serangan ini lebih hebat dari Ging So. Tapi burung itu berbunyi nyaring, dia terbang memapaki api itu, yang berupa anak panah, terus dia mencengkeram dengan kukunya. Dia tidak menghiraukan belerang menyala. Setelah meletaki anak panah itu di tanah, burung itu mencari rumput, ditaruh di atas api itu hingga rumput terbakar. Sayang. Sayang Kwe E. Cheng berseru berulang-ulang. Sayang apa, Engko Lam Kim menanya heran. Inilah permainan bagus, sayang Yang Jiee tidak melihatnya sahut si anak muda. Yang Jiee tanya Lam Kim. Siapakah dia? Ya, Yang Jiee. Lam Kim mau menanya pula ketika kupingnya mendengar suara laanapas, seperti suara wanita, di belakangnya. Ia lantas menoleh, tetapi dia tidak melihat siapa juga. Tanpa merasa, bulu romannya bangun berdiri. Ia menduga kepada setan, maka ia memegang keras lengan Kwe E. Cheng, tubuhnya disenderkan rapat-rapat. Ia pun menanya, Engko, siapakah yang menghela nafas itu? Perhatian Kwe E. Cheng dipusatkan kepada burung merah, ia tidak mendengar suara laanapas itu, ia tidak dapat mendengar juga perkataan si Nona yang sangat perlahan, bahkan ia seperti tidak merasakan tubuh yang halus dari si Nona Chin menyambar di dadanya. Burung itu bergulingan di api yang dia nyalakan itu, ketika api mulai berkurang, ia mengambil pula daun dan cabang kering, hingga api menjadi kobar lagi. Ia membuat men bulunya di dalam api itu, ia tidak terbakar, tidak kepanasan. Ia malah mematuki bulunya menyisili, seperti biasanya burung mandi. Selagi Kwe E. Cheng mengawasi dengan heran, bau harum terasa makin keras. Kapan kawanan ular mendapat cium bau itu, mereka seperti tidak dapat menguasai diri, semua lantas bergerak, berlompatan, lalu saling menggigit, hingga suaranya menjadi berisik. Ada ular yang kesakitan digigit telah menggigit ekornya sendiri. Maka kacau lah ribuan ular itu. Lemkin merasa kepalanya pusing dan matanya kabur, hampir dia jatuh dari atas pohon, maka lekas. Lekas ia memegangi ratera tubuh Kwe E. Cheng, yang ia peluki. Sisa budak-budak itu tuh kaget dan ketakutan, lantas mereka lari keluar dari rimba. Si burung menganggap mereka itu sebagai musuh, dia terbang mengubar. Mereka itu ketakutan, mereka menutup muka dengan tangan, tapi tangannya itu dipatok. Ketika mereka melepaskan tutupan kepada muka mereka saking sakitnya, lantas mata mereka dipatok. Tidak lama, maka mereka semua menjadi si orang-orang buta. Habis itu, burung itu terbang kembali ke rimba, ke api, tetapi api sudah padam. Dia lantas mengibas-ngipas dengan kedua belah sayapnya, untuk menyalakan api itu pula. Tentu saja abunya menjadi berterbangan. Kwe E. Cheng menepuk pundak Lam Kim. Kau diam di sini, kau pegangi pohon, katanya perlahan seraya menyingkirkan tangan yang merangkulnya. Habis itu ia lompat turun, bertindak dengan perlahan ke arah si burung aneh itu. Seng burung melihat ada orang datang. Dia seperti mengenali penolongnya tadi, dia diam mengawasi. Burung itu mengangkat kepalanya, dia tidak menghampirkan. Selagi turun dari pohon, Kwe E. Cheng memperhatikan semua ular, dari itu ia bertindak dengan perlahan, tetapi sekarang ia mendapat kenyataan, semua ular itu, yang sudah berkelahi sendiri, seperti membuka jalan untuknya. Rupanya binatang berbisa itu takut kepadanya, yang pernah minum darah ular. Dengan berani, ia maju terus, tindakannya lebar. Setelah datang dekat kepada burung aneh itu, ia mengulur tangannya. Burung itu lihai, dia gesit sekali. Sambaran Kwe E. Cheng cepat tetapi dia dapat berkelit, setelah itu, tidak menanti sampai disambar pula, ia membalas menyerang, hendak mematuk matanya si anak muda. Engkau Kwe E. Hati-hati Lem Kim berseru, memberi ingat. Kwe E. Cheng menungkrap dengan kuali besinya. Burung itu benar lihai, dia berkelit, dia lolos. Bagus berseru Kwe E. Cheng, seraya ia melompat, kualinya menungkrap pula. Seng burung terbang ke atas, terpisahnya kira satu kaki. Dia melihat tangan kiri Kwe E. Cheng menyusul, di atasan kepalanya, dia kaget, terus dia terbang ke bawah lewat selangkangan si anak muda. Habis itu dia terbang naik kembali, dia hendak mematuk mata. Kwe E. Cheng gembira, hingga timbul sifat kekanak-kanakannya. Di tanganku ada senjata, kalau aku tidak dapat menangkap kau, aku bukan satu laki-laki, katanya. Baiklah, mari kita bertempur dengan tangan kosong. Maka ia melemparkan kualinya, lantas dia menyambar. Dia takut melukai, maka ia memakai tenaga cuma satu bagian. Burung itu kena dipapaki, dia tidak keburu kelit, karena kebentur, dia roboh. Kwe E. Cheng mengulur lebih jauh tangannya, untuk menjekuk, atau burung itu telah terbang pula. Dia rupanya tahu lawannya lihai, bukan seperti pengiring-pengiring ular itu tadi, maka dia mau terbang pergi. Kwe E. Cheng menyambar, tangannya diputar. Dia menggunai jurus dari Hang Leong Sip Han Chiang, jurus enam naga berputaran. Burung itu kena terpegat di sana-sini, lalu kebentur jatuh hingga ia jumpalitan. Justru itu Kwe E. Cheng mencekuk padanya. Nona, dia telah kena aku tangkap Kwe E. Cheng serukan Lam Kim. Nona itu girang sekali, ia lekas mengeluarkan obatnya pemunah racun, yang ia masuk ke dalam mulutnya, setelah itu, ia turun dari pohon, lari menghampirkan si anak muda. Sebutir obatnya ia mau serahkan kepada si anak muda. Burung itu pingsan, dengan begitu, lenyaplah pengaruhnya, maka itu waktu, semua ular yang ketakutan, lantas lari serabutan menyingkir dari rimba itu. Kwe E. Cheng merasai burung itu tidak bergerak, ia khawatir mati, ia memegang dengan perlahan. Ia memegang dengan kedua tangannya. Ia membawanya ke tempat di mana ada tembusan sinar rembulan. Ketika Lam Kim telah datang dekat, ia mengangsurkan obatnya. Engkau Kwe E, obat ini bisa melawan racun ular, katanya. Kwe E. Cheng tahu ia tidak membutuhkan itu, akan tetapi untuk tidak menyampik kebaikan hati si nona, ia menyambutinya. Karena menyambuti, tangannya yang memegang burung tinggal sebelah. Justru itu, burung itu berontak dan terbang lolos. Ah, sayang, sayang anak muda ini membanting-bantingkan kaki. Burung itu cerdik, mungkin dia tidak berani datang pula, berkata si nona. Maka itu aku mengatakan sayang, kata si anak muda. Kenapa engkau? Aku berniat menangkap dia untuk diberikan kepada Yong Jie. Lagi-lagi nama Yang Jie disebut. Lam Kim heran. Suara memanggil itu pun halus sekali. Apakah Yang Jie itu anakmu? Ia menanya. Ia mengartikan Yang Jie seperti anak yang bernama Yang. Ditanya begitu, pemuda itu melengap. Bukan sahutnya dengan cepat. Dialah satu anak perempuan, yang dibanding dia ngakau, usianya lebih muda 1-2 tahun. Ah, dia tentu cantik sekali, bukankah? Tentu saja. Dia bukannya cuma cantik, juga pintar dan baik hatinya. Selama beberapa bulan Kwee Cheng selalu mengingat-ingat Oe Ye Yong cantik dan pintar, hanya karena pendidikan ayahnya, ia termanjakan, tabiatnya rada. Keras, dia biasa membawa sukanya sendiri, cuma di mata Kwee Cheng, dia tidak ada celaannya. Terhadap Kwee Cheng, Yang Jie suka mengalah. Lam Kim duduk bersama Kwee Cheng di atas sebongkol pohon yang roboh melintang di tanah, ia mendengar si pemuda memuji si nona, tanpa merasa, ia merasakan sesuatu yang berbeda daripada biasanya. Lekas juga si pemuda sadar. Kau lihat katanya tertawa. Tengah malam buta kita memasang ngomong di sini. Mari kita pulang. Kalau sebentar kakekmu bangun dan ia tidak melihat kau, ia tentunya berkhawatir. Tidak, menyahut si nona. Aku suka sekali mendengar ceritamu, Ia berhenti sebentar, lalu ia menanya. Nona Oe Ye itu pergi kemana? Kenapa kau tidak ikuti dia? Pertanyaan itu mengenakan telak kepada Kwee Cheng. Ia tidak dapat lantas menjawab. Bukankah ia bakal menikah dengan Go Chinbaki? Bukankah sulit untuknya nanti bertemu pula sama Oe Ye Yang? Mengingat semua itu-itu, ia menjadi berduka. Mendadak saja ia menangis. Lam Kim terkejut. Ia menyangka ia telah salah omong. Ia menjadi menyesal dan berduka. Ia malah menjadi bingung bagaimana harus menghiburi anak muda ini. Dengan sendirinya tangannya merogoh ke dalam sakunya, mengasih keluar sehelai sapu tangan. Ia sodorkan itu kepada si anak muda. Kwee Cheng menyambutinya, ia menyusuti matanya. Ia tidak ingin menangis, tetapi ia tidak sanggup menahan kesedihannya. Maka ia menangis pula. Tiba-tiba di belakang mereka terdengar satu suara tertawa geli. Yang Jie berseru Kwee Cheng, sambil ia melompat bangun, akan tetapi ketika ia menoleh ia tidak melihat siapa juga, tidak ada bayangan orang meski juga cuma separuhnya. Ah, Engkwo Kwee berkata Lam Kim. Kau senantiasa memikirkan Nona Oe Yee. Mari kita pulang. Mari sahut si anak muda. Bersama-sama mereka keluar dari hutan itu. Baru mereka jalan beberapa puluh tombak, di depan mereka, mereka melihat tujuh atau depalan orang dengan pakaian putih berbaris, tangan kirinya bertongkat sebatang galah panjang. Mereka jalan setindak demi setindak. Mereka lah budak-budaknya Aoyang Hong, yang matanya buta di patok burung merah itu. Mengawasi mereka itu, Kwee Cheng merasa kasihan. Maka ia menghela nafas. Tapi ia tidak mau mendekati atau menegur mereka itu, bersama Nona Chin ia terus menuju ke rumah si Nona, untuk terus tidur. Besok pagi, ketika Kwee Cheng mendusin, ia mendengar rempeh Chin lagi sesalkan Lam Kim, yang katanya tidak seharusnya mengajak tetamunya pergi menangkap burung aneh itu sebab berbahaya. Memangnya aku yang mengajak si Nona kata tertawa. Dia sendiri yang gemar bermain. Kau gila. Dia toh penolong kita, dia bukannya bocah lagi. Kera bagaimana kau bilang dia gemar bermain sendiri? Kalau Yaya tidak percaya, masa bodoh kata cucu itu tertawa. Masih kau tidak mau kalah? Kalau tuan penolong kita kena dilukai burung keramat itu, habis bagaimana? Dia kosan sekali, mana dapat dia dilukakan si cuca masih melawan. Kakek itu menghela nafas. Sudah, sudah, ia mengalah. Mari kita berbenah. Tidak dapat tidak, kita mesti berlalu dari sini. Bagaimana engkong tanya si Nona heran? Kita pulang ke Kwiatang. Bangsat polisi itu kena. Dihajar, mana dia puas? Mana dapat kita tinggal lebih? Lama disini? Kalau sebentar cuan penolong kita pergi, jikalau kita berlambat, bahaya tentu bakal menimpa kita. Cucu itu bengong. Habis engkong, bagaimana dengan ini rumah, meja dan kursi kita ya? Menanya. Anak tolong mengelak orang tua itu. Jiwa kita sendiri masih belum ketentuan, apa peduli segala rumah dan meja kursi. Anak, dasar nasib kita yang buruk, maka janganlah kau bersusah hati. Kwe E. Cheng telah mendengari semua pembicaraan itu. Maka ia lantas mengambil putusan, menolong orang tidak boleh kepalang tanggung. Ia turun dari pembaringannya untuk terus menemui itu kakek dan cucu. Lo Tiang, kau jangan berkhawatir, katanya menghibur. Nanti aku pergi ke kantor camat untuk membereskan urusanmu ini. Oh, Injin, jangan kau pergi ke kantor camat cegahnya lekas. Kantor itu adalah laksana gua harimau atau serigala. Aku tidak takut berkata Kwe E. Cheng. Empeh Chin masih hendak mencegah tetapi Kwe E. Cheng sudah lantas pergi keluar, untuk menuntun kudanya, maka dilain saat ia sudah kabur dengan kuda merahnya. Dalam tempo sedahara nasib, ia sudah sampai di dalam kota. Pengah ia memikir untuk menanya di mana letaknya kantor camat, mendadak ia menampak api berkobar di depannya dan banyak orang berlari-lari berteriak-teriak, kantor camat kebakaran. Oh, Tian, ada matanya. Begini kebetulan kata Kwe E. Cheng di dalam hatinya. Masa begini tepat kantor camat kebakaran? Ia lantas mengasih kudanya lari di depan kantor, belum ia datang dekat, ia sudah diserang hawa panas dari api itu hingga ia mesti mundur pula. Herannya tak ada orang yang mau menolongi memadamkan api. Orang banyak berdiri jauh-jauh, romen mereka bukan kaget atau takut, sebaliknya semua bermuka terang, tanda nyari yang hati mereka. Kwe E. Cheng lompat turun dari kudanya. Ia sekarang melihat di tanah ada rebah belasan orang polisi, ada yang sudah terbakar, ada yang masih hidup tetapi romannya tidak karuan dimakan api, ada yang dapat membuka matanya, tetapi metu itu tidak berkutik. Ia heran, ia menghampirkan, terus ia mengangkat seorang opas. Baru sekarang ia ketahui orang adalah korban Totokan. Ia lantas menotok pinggang dia itu. Mana camatia tanya. Dia di dalam kantor, tuan, sahut opas itu, tangannya menunjuk. Kebanyakan dia sudah mati tertambus. Kenapa terbit kebakaran tanya pula Kwe E. Cheng. Siapa yang merobohkan kau? Maaf tua, aku tidak jelas, sahut pula si opas. Tadi pagi-pagi sebelum aku bangun tidur, aku dengar keantaya membuat banyak berisik, rupanya ia mencaci orang dan berkelahi, lalu api berkorbar. Aku hendak lari, tiba-tiba aku merasakan tubuhku kaku dan lemas, tahu-tahu aku sudah roboh. Kau antaya kamu bertempur sama orang, apakah dia pandai silat? Kwe E. Cheng heran. Ia tidak menyangka seorang camat pandai silat dan mengerti juga Tok Si Chiang, tangan pasir beracun. Lantas ia ingat camat ini gemar dengan ular. Ah, tentulah ia pakai ular itu untuk melatih diri, terkanya. Ia lantas menanyakan itu kepada opas. Aku tidak tahu, Tuan. Rupanya, ada orang Kangou yang mencari camat itu, akhirnya Kwe E. Cheng pikir, ini ada baiknya, aku jadi tak usah capai hati. Oleh karena pikirannya sudah lega, Kwe E. Cheng tidak menggubris lagi si opas atau camat. Ia berniat pulang ke rumah Umpeh Chin, untuk menyampaikan kabar gembira, tetapi waktu ia berpaling kepada kudanya, ia terkejut. Kudanya itu tak ada. Ia bersiul, memanggil. Kuda itu tidak muncul. Ketika ia mengulangi beberapa kali, tetap kuda merah itu tak nampak. Ia menjadi heran sedang ia tahu betul kuda itu cerdik dan sangat mengerti dan mengenali tuannya. Lantas ia pergi mencari, ia seperti memutari seluruh kota, tetapi ia tidak berhasil mencari kudanya. Benar heran pikirnya, bingung dan masgul. Akhirnya ia berjalan balik ke rumah Umpeh Chin, hatinya berpikir, nanti aku bawa burung wajah wali untuk mencari, mustahil tidak ketemu. Ia berjalan pulang sambil berlari-lari. Umpeh Chin dan cucunya heran mendengar gedung camat kebakaran, mereka girang mendapat tahu camat sendiri mati tertambus. Mereka bersyukur bukan main. Habis memberi keterangan, Kue E. Cheng bersiul, memanggil burungnya. Tapi aneh, burung itu juga tak nampak dan tak muncul. Ia heran bukan main dan ia jadi semakin bingung. Saking berduka, Ia tak nafsu dahar minum. Malam itu ia diam terus di rumah Umpeh Chin. Ia mengambil keputusan, besok ia mau pergi mencari kuda dan burung itu. Ketika itu musim panas, hawa udara sangat mengendus. Umpeh Chin menggotong balai-balai serta dua buah kursi keluar rumah, ditaruh di bawah para-para pohon kacang. Ia pun masak air dan menyeduh dan di bawah pohon ia mengajak Kue E. Cheng dan cucunya berangin. Ia melewatkan waktu dengan bercerita tentang sifatnya pelbagai ular berbisa. Hati Kue E. Cheng terhibur juga. Cerita si Umpeh menarik hati. Mereka berangin sampai tengah malam, sampai mereka merasa tubuh mereka adem. Umpeh itu beberapa kali mengajaki tetamu dan cucunya masuk tidur, Seng Cucu menolak. Dasar bocah kata Seng Nengkong tertawa. Anak ini hidup sendirian, setaip hari ia menemani aku si tua bangka, di sini sulit mendapat tetamu, maka sekarang dia jadi gembira luar biasa. Kalau besok Engkau Kue E pergi, kita kembali tinggal berdua, kata Lem Kim. Ia nampak masgul, suaranya pun tak gembira. Kue E Cheng berdiam. Engkau Kue E, pergilah tidur, kata si Nona kemudian. Aku sendiri, aku masih hendak memandangi Seng Bintang. Anak Tolol. Apakah bagusnya Bintang kata Seng Kakek? Tetapi aku suka memandanginya, kata si cucu. Orang tua itu memandang ke langit, di mana ada mega hitam. Lihat, langit bakal lekas berubah, Bintang pun bakal lenyap, katanya. Ketika itu mendadak Kue E Cheng mendengar suara. Kuda berlari mendatangi. Kuda merahku ia berseru. Segera ia menoleh dan mengawasi. Jauh di sana, seekor kuda merah lagi mendatangi. Lekas juga ternyata, dialah si bulu merah kudanya sendiri, seperti ia telah membilangnya. Di atas kuda itu ada penunggangnya, yang bajunya berkibaran, bahkan dialah O E Ye Yong. Yang Jie. Aku di sini Kue E Cheng berseru kegirangan. Mendengar disebutkannya Yang Jie, hati lemkim terkesiap. Lekas sekali kuda merah itu telah tiba kepada tiga orang itu. Bersama O E Ye Yong ada kedua burung Raja Wali yang putih. Ah, sungguh aku tolol Kue E Cheng sesalkan dirinya sendiri. Memang kecuali O E Ye Yong, Siapakah yang dapat menguasai kuda dan burungku ini? O E Ye Yong lompat turun dari kudanya sedang Kue E Cheng maju memburu padanya. Ia girang bukan kepalang. Aku berlatih tetapi keliru, kedua tanganku tak dapat digerak, berkata si nona. Ah Kue E Cheng berseru. Mari lekas salurkan napasmu. Keduanya lantas lompat naik ke balai-balai, untuk duduk bersilah. Kue E Cheng meletaki kedua tangannya di punggung si nona, guna menyalurkan hawanya ke tubuh si nona itu. Justru itu langit benar-benar berubah. Perlahan-lahan, terdengar suara guntur, yang diikuti bergeraknya seng awan, hingga langit menjadi gelap. Kira setengah jam kemudian, pernapasannya O E Ye Yong mulai lurus, hawa dari perutnya naik ke dadanya. Karena itu, tubuhnya seperti terdorong ke kiri dan ke kanan. Selama itu Lam Kim mengawasi nona O E Ye, yang duduk sambil menutup metu dan merapati mulutnya, hanya mulutnya itu nampak tersenyum. Dia berkulit putih bersih, pada itu nampak cahaya dadu, maka terlihat tegaslah kecantikannya. Di lehernya ada tergantung kalung mutiara, yang bersinar menambah menterengnya kecantikannya itu. Dia mirip Dewi, tak heran engko kwee jatuh hati kepadanya, Lam Kaim berpikir. Hanya, entahlah apa yang mereka lagi lakukan sekarang. Dia tengah berpikir begitu ketika mendadak matanya seperti gelap. Karena segumpal meja hitam lewat menutupi seng putri malam. Dan menyusul itu, seluruh langit mulai menjadi gelap juga. Kwee Toako, ia berkata kepada kwee Cheng. Baiklah, kau masuk ke dalam bersama ini nona, lekas akan turun hujan. Boleh dibilang ia baru menutup mulutnya, ketika ia merasai muka dan lehernya dingin, karena seng air hujan sudah lantas mulai turun beberapa tetes. Hujan di musim panas benar luar biasa. Begitu dibilang, hujan lantas turun. Dan Lam Kaim lantas juga berkoak. Sebab dengan lantas hujan turun dalam jumlah besar, seperti dituang-tuang. Kwee Cheng dan Oe Yeong lagi menyalurkan napas mereka, tidak menghiraukan hujan itu. Nona Chin menjadi heran sekali, hingga ia mau menduga orang kena pengaruh sesat. Ia menghampirkan si anak muda, yang pundaknya ia tolak. Ia tidak menggunai tenaga besar, ketika ia menulak, ia tertolak mundur satu tindak. Ia menjadi terlebih heran. Ia maju pula, ia menolak dengan terlebih keras. Ia menanya, Engkau kwee, kau kenapa atau mendadak? Untuk kagetnya, ia terolak mundur hingga ia terguling di tanah, jatuh duduk di air hujan. Empeh Chin sudah masuk tidur, ia mendengar suara hujan di selengi guntur, maka ia memanggil Lam Kim. Beberapa kali ia memanggil tanpa ada penyahutan, ia lantas pergi keluar, tepat ia menyaksikan cucunya itu lagi merayap bangun dari lumpur, rambutnya kusut, basah dengan air hujan, romannya bingung. Tengah ia kaget, ia mendengar suara nyaring cucunya itu, Engkong, cuan penolong kita kena pengaruh jahat, lekas tolongi dia. Empeh itu pun kaget. Ia pun sangat bersyukur kepada anak muda itu. Maka tanpa pikir lagi, ia hampirkan kue eseng, yang ia pegang tangannya, untuk ditarik masuk. Atau ia menjadi kaget. Tubuh si anak muda tidak bergeming. Ketika ia menarik dengan kuat, ia sendirinya yang terpental jatuh, maka ketika ia sudah merayap benegun, ia berdiri bengong seperti cucunya itu. Lam Kim lekas sadar, ia lari masuk untuk mengambil tayung, ia memegang itu untuk dipakai memayungi kue eseng berdua. Ia juga berkata, Engkong, lekas menyulut kertas kuning, kau asapi hidung mereka. Empeh cin lari masuk, tindakannya limbung. Apa mau, ia kena membentur pelita hingga terbalik. Lam Kim sendiri lantas nyata perubahan hatinya. Biarnya ia mengagumi Oe Ye Yong, hatinya ada pada kue eseng, maka payungnya itu mulai bergeser, menutupi si anak muda sendiri, hingga sinona itu lantas ketimpa hujan pula. Tidak lama ampeh cin muncul dengan kertas kuningnya, yang ia telah sulut. Dengan dijagai ujung bajunya, kertas itu ia bawa kepada kue eseng, yang hidungnya lantas ia asapi. Hebat kesudahannya ini untuk si anak muda, yang lagi menyalurkan napasnya itu. Ia lantas merasa napasnya sesat. Ia menjadi kaget sekali, dengan lantas ia menahan napasnya itu. Tapi ia cuma bisa menahan sebentar, atau asapnya si empeh masuk pula. Beberapa kali ia terbatuk-batuk. Selaka untuknya, di dalam keadaan seperti itu, ia tidak dapat membuka mulutnya. Empeh cin tetap bingung. Melihat asap tidak menolong, ia menekan jintiong, ialah hidungnya si anak muda. Siapa pingsan karena terinya panas matahari, kalau ia ditotok di jintiong itu, ia dapat sadar. Tidak demikian dengan kue eseng. Ia bahkan jadi semakin seperti disiksa. Sudah ia tidak dapat membuka mulutnya, ia juga tidak dapat menolak mundur si empeh yang mau menjadi penolong, tetapi sebaliknya menjadi seperti mencelakainya. Seng hujan turun terus, guntur pun masih berbunyi. Satu kali kilat menyambar, guntur berbunyi keras. Nyata satu pohon kena ditimpa hingga menyala dan terbakar. Lam Kim kaget dan ketakutan, tetapi ia tidak berkisar dari tempatnya berdiri, masih ia memayungi tuan penolongnya. Hanya matanya menjadi tidak karuan, sebab ia melihat kilat, melihat api, dan melihat air hujan juga. Kapan ia memandang kue eseng, ia mendapati pemuda itu duduk tenang seperti biasa, begitu juga dengan si nona Oeye, bahkan nona ini nampak tersenyum manis, romannya sangat cantik. Empeh Chin berdiri tercengang, ketika ia memandangi cucunya, ia mendapati muka cucunya itu sangat pucat. Dalam keadaan seperti itu, mendadak kilat berkelebat, cahayanya terang sekali lalu, syawara geledek, menyusul demikian hebat, sampai saking kagetnya, dua-dua empeh Chin dan Lemki meroboh karenanya. Guntur berbunyi di samping kue eseng, tidak heran kalau itu kakek dan cucunya roboh dengan pingsan. Hanya sehabisnya Guntur, segera kue eseng merasakan pernafasannya berjalan dengan baik seperti biasa. Maka sekarang ia dapat bergerak. Juga Oeyeyong dapat bergerak seperti dia. Lagi-lagi Guntur menggelegar dekat si nona, maka kue eseng lantas mendekam di tubuh si nona, untuk melindungi. Berselang sekian lama barulah Guntur berkurang dan hujan pun mulai berhenti. Dan setelah lewat pula sekian waktu, maka langit menjadi bersih, si putri malam muncul pula dengan segala kepermayannya. Oeyeyong merasakan tubuhnya sehat sekali. Dengan perlahan ia mengangkat tubuhnya. Engkoceng, katanya berbisik. Benar-benarkah kau mencintai aku? Kue eseng merangkul, girangnya bukan buatan, sampai ia tidak bisa membuka mulutnya. Lihat itu, kata Oeyeyong kemudian, tangannya menunjuk ke pohon yang tadi ditimpah geledek dan terbakar. Di sana, di antara api, si burung darah, Hiat Niaw, lagi bergulingan dan berlompatan, rupanya gembira sekali ia memain api. Mari kita tangkap adanya, kata si nona berbisik. Kue eseng mengangguk, ia lantas berbangkit. Ketika itu ia melihat Mpeh Chin, yang sadar sendirinya lagi menolongi cucunya, untuk dikasih duduk di kursi. Oeyeyong sendiri bertindak menghampirkan Hiat Niaw. Burung itu telah mempunyai pengalaman, ia tidak berani berkelahi, ia lantas terbang pergi, sia-sia si nona berlompat menubruk padanya. Karena ini Oeyeyong bersiul, memanggil burung Raja Walinya. Tangkap burung itu tetapi jangan lukai dia ia memerintah. Kedua burung Raja Wali itu mengerti, keduanya lantas menyambar Hiat Niaw. Mereka bertindak dengan memegat jalan terbang orang. Hiat Niaw kecil sekali, seluruhnya ia cuma sebesar kepala Raja Wali, tetapi ia sangat gesit, maka itu ia dapat molos, lantas ia terbang cepat dan jauh. Ketika sudah beberapa li, ia mendapatkan ia masih disusul, lantas ia terbang balik untuk mencoba melawan. Hebat perlawanannya itu. Kalau ia kena dicengkeram atau dipacuk, pastilah ia celaka, tetapi karena gesitnya, ia selalu bisa membebaskan diri. Bahkan dialah yang beberapa kali berhasil mematuk bulu lawan hingga rontok. Coba si Raja Wali bukan berdua, mungkin mereka kalah. Selagi bertempur terlebih jauh, Raja Wali yang jantang kena dipatuk lehernya, ia merasakan sakit, saking sengit, ia menyempok dengan sayapnya. Hiat Niaw berkelit, tapi justru ia kena disempok sayap burung betina, sampai ia roboh. Tapi ketika ia ditubruk, ia sempat berkelit pula, terus ia terbang cepat dan jauh. Dari itu, tempo kedua Raja Wali terus menyusul terus, mereka pergi jauh ke belakang gunung. Kwe E Cheng berpaling kepada Oe Ye Yong, untuk berkata dengan perlahan, Yang Cie, kau maju pesat sekali. Guntur berbunyi di sampingmu, kau tidak tahu, kau pun sama kata si Nona tertawa. Kwe E Cheng lantas ingat perbuatannya Mpeh Chin tadi. Sungguh berbahaya, katanya dalam hatinya. Kalau Aktu tidak dapat bertahan, aku mesti menyianyikan tempo lagi tujuh hari dan tujuh malam untuk memulihkan diri. Lantas ia ajar kenal Oe Ye Yong dengan cuan rumah, itu kakek dan cucu. Yang Cie, kau melepas api di kantor camat, bukankah kemudian Kwe E Cheng tanya si Nona? Kalau bukan aku, siapa lagi si Nona membaliki, tertawa. Mpeh Chin dan cucunya terkejut. Tidak mereka sangka, Nona ini demikian besar nyalinya dan pandai juga. Kemudian Oe Ye Yong melirik Lam Kim, ia bersenyum. Engkau Cheng, katanya, kau selalu memuji aku, apakah kau tidak takut Teng Chi ini nanti menertawainya? Oh katanya Kwe E Cheng. Kau telah bersembunyi di dalam rimba? Kembali Oe Ye Yong tertawa. Jikalau kau tidak membilang kau hendak menangkap burung itu untukku, aku lebih suka tanganku bercacat, tidak nanti aku kembali padamu katanya. Kemudian kau menangis. Apakah kau tidak malu? Kwe E Cheng tunduk, ia menyahut perlahan, aku merasa aku memperlakukan kau tidak bagus, dan aku khawatir sekali untuk selamanya nanti tidak dapat melihat padamu pula. Oe Ye Yong mengulur tangannya, untuk membereskan rambut orang. Sebenarnya aku berpikir untuk tidak menemui pula padamu tetapi aku tidak dapat, ia berkata. Tapi sudahlah, sekarang kita jangan pikirkan hal-hal di belakang hari, untuk kita, dapat satu hari selebih banyak kita berkumpul, itu artinya kita dapat tambah satu hari kegirangan. Lam Kim berdiri bengong melihat dan mendengar orang berbicara demikian asyik. Berempat mereka bagaikan baru sadar ketika kuping. Mereka mendengar suara burung Raja Wali di tengah udara, kapan mereka mengangkat kepala, terlihat hiat Niau masih di kepung-kepung kedua Raja Wali itu, terbangnya sangat pesat. Menampak demikian, Oe Ye Yong lantas mendapat akal. Ia bersiul satu kali. Atas itu Raja Wali yang betina terbang turun, untuk menklok di pundaknya. Maka tinggallah yang jantan, yang mengejar terus-terusan. Ia menunggu sudah lewat lama juga, ia memanggil burung jantannya seraya melepaskan yang betina guna menggantikan mengejar hiat Niau itu. Siasat ini digunakan terus-menerus, maka akhirnya lelah juga burung api itu, yang tak dapat mengasuh sama sekali. Setelah terbangnya menjadi perlahan dan kegesitannya pun berkurang, satu kali ia kena disampok sayap Raja Wali, lantas ia tidak dapat terbang lebih jauh, maka ia kena disambar, dibawa kepada Oe Ye Yong. Nona Oe Ye menyambuti burung api itu, ia memegangnya, hatinya sangat girang. Hiat Niau sangat letih, dia mengawasi si Nona, sinar matanya seperti minta dikasihani. Baik-baik kau turut aku, aku tidak bunuh padamu, berkata Oe Ye Yong sambil tertawa. Empeh Chin sangat girang sekali melihat burung itu kena ditangkap. Bagus serunya. Nona telah berhasil menangkap burung ini, maka aku dan cucuku bakal dapat makan pula. Nanti aku membuatnya kurungan buat menempati dia. Lam Kim tahu burung itu suka makan nyali ular, ia mengambil arak nyali ular, mengasih burung itu minum, setelah habis setengah pelales, Hiat Niau itu lantas pulih kesegarannya. Ia benar-benar menjadi jinak sekali. Aku hendak memelihara dia hingga dia mendengar kata-kata Oe Ye Yong. Aku mau mengajari dia bagaimana harus mematuk mata orang. Tapi sementara itu, orang letih dan kantuk, maka mereka lantas pergi mengasokkan diri. Lam Kim mengalah mengasihkan pembaringannya untuk Oe Ye Yong. Siapa sebaliknya minta empeh cin lekas memikini ia kurungan untuk burungnya itu. Besoknya pagi, ketika matahari merah menyorotkan sinarnya masuk ke jendela, Oe Ye Yong mendusin untuk lantas menjadi kaget. Di meja, kurungannya rusak, tetapi burungnya berdiri dam di meja, ia tidak lari meski orang menghampirkan padanya. Kaget dan girang, Oe Ye Yong menggapai. Mari ia memanggil. Hiat Niau terbang, menklok di telapakan tangan si Nona. Dia takluk padaku, dia takluk padaku kata Oe Ye Yong kegirangan. Ketika ia melihat kurungan, kurungan itu rusak dan patah. Ia pikir, tentulah itu burung mau membilang, aku merdeka, kalau aku tidak mau pergi, tidak apa, tetapi kalau aku mau, apa artinya kurungan macam begini? Sedangkan si Nona bergirang, kupingnya lantas mendengar keluhan Kue Ye Cheng di lain kamar. Ia heran, ia lari menghampirkan. Engkoceng, kenapa ia menanya? Kue Ye Cheng menyeringai, tangannya memegangi gambar pemberian dari Oe Ye Yong Su. Nyata karena kehujanan, gambar itu terkena air. Ah, benar sayang si Nona mengeluh. Ia menyambuti gambar itu, yang telah pecah. Ia merasa, tidak ada jalan untuk dapat memperbaiki itu. Ketika ia hendak meletakinya di meja, mendadak ia melihat di pinggiran syairnya Han Si Tiong ada tambahan beberapa baris huruf halus. Ia lantas mendekati, untuk melihat terlebih tegas. Surat itu berlapis, kalau tidak karena basah, tidak nanti dapat terlihat. Sekarang pun sangat sukar untuk membacanya. Oe Ye Yong mementang matanya, ia mencoba membaca. Koma surat wasiat, bok, tia chiang, tengah, puncak. Tanda petik. Huruf-huruf lainnya lagi tak dapat dibaca. Kue Ye Cheng juga turut membaca, lantas berkata, inilah diartikan surat wasiat gelak bubok. Tidak salah, berkata Oe Ye Yong. Wan Yen Liesi Jahana menyangka surat wasiat ini berada di dalam peti batu di dalam istana, tetapi meskipun petinya telah didapatkan, surat wasiatnya tidak ada. Sekarang kita mendapatkan gambar ini. Bunyinya kata-kata ini mungkinlah rahasia surat rahasia itu. Tia Chiang, tengah, puncak, ia lantas memikir keras. Tia Chiang itu ialah tangan besi. Kemudian ia menanya Kue Ye Cheng, Eng Ko Cheng, apakah ke-enam gurumu pernah menyebut tentang Tia Chiang Pang? Tia Chiang Pang kata Kue Ye Cheng berpikir. Tidak. Aku hanya ketahui si tua bangka Shik Yiu, si penipu besar itu, dipanggil Tia Chiang Sui Siang Piao. Tidak, tidak bisa jadi tua bangka celaka itu ada hubungannya dengan ini berkata Oe Ye Yong, memandang Enteng. Hanya ada juga kemarin ketika aku membakar kantor camat, di sana aku mendengar si camat Shik Yiu berbicara sama siapa, tahu menyebut-nyebut mentah bagaimana dengan Tia Chiang Pang kami. Ia menyebut pula perlu lekas dicari banyak ular untuk dipersembahkan ke pato A. Hyo Chu. Ketika kemudian aku bertempur dengannya, ternyata ilmu silatnya tidak rendah, dia mengerti juga Tia Chiang, yaitu tangan pasir besi. Anggota dari suatu perkumpulan kaum Kangou menjadi camat, inilah benar aneh kata Kue Ye Cheng. Tia Chiang Pang itu ialah partai tangan besi. Lantas keduanya memikir kata-kata di gambar itu, masih mereka tidak dapat menangkap maksudnya, maka Oe Ye Yong lantas membenahkan gambar rusak itu, disimpan di dalam sakunya. Biarlah perlahan-lahan kita memikirkannya pula, katanya. Sampai di sini, sepasang muda-mudi ini lantas pamitan dari Mpeh Chin dan cucunya, dengan menaiki kuda merah mereka, mereka berangkat pergi. Chuan rumah dan cucunya merasa berat tetapi mereka tidak dapat menahan. Pada suatu hari tibalah Kue Ye Cheng dan Oe Ye Yong di dalam wilayah kota Gakchiu. Oe Ye Yong mengingat-ingat hari. Itulah hari Chit Kue Ye Chapsie, tanggal 14 bulan 7, jadi besok ialah hari rapatnya Kepang, partai pengemis. Kita tidak mempunyai urusan sekarang, kita pesiar perlahan-lahan saja, katanya Kue Ye Cheng. Baiklah, si Nona menyahuti. Mereka lompat turun dari kuda mereka, dengan berpegangan tangan mereka bertindak, dengan perlahan-lahan. Mete mereka memandang jauh ke depan di mana tampak hanya air dan sawah-sawah di mana pohon padi sudah tumbuh tinggi dan telah berbuah, maka diduga tahun ini, panen bakal memberi hasil baik. Kata Oe Ye Yong, dahulu ayah pernah memilangi aku, kalau Hong Kong matang, seluruh negara cukup, maka itu kelihatannya tahun ini rakyat bakal bebas dari bahaya kelaparan. Hong Kong ialah empat provinsi Oulam dan Owipak serta Kuyetang dan Kuyesai, sedang dengan matang diartikan masak atau musim panen. Kemudian si Nona menunjuk ke sebuah pohon besar di mana seekor tonggerat lagi berbunyi, ia kata pula, binatang itu berbunyi tak hentinya, entah apa yang dia katakan. Suaranya itu membuat aku ingat satu orang. Siapakah dia Kwee Cheng tanya? Dialah Kiwulo Oyacu yang pandai meniup kulit kebau, sahut si Nona tertawa. Oh seru Kwee Cheng. Ia juga tertawa. Ketika itu matahari sedang teriknya, petani semua lagi bermandikan peluh tapi mereka bekerja terus. Mengompak air. Demikian di bawah sebuah pohon yang liu, seorang nyonya lagi bekerja bersama satu bocah berumur tujuh atau delapan tahun, berat gerakan kaki mereka. Pakaian mereka telah basah kuyuk, sedang muka si bocah merah seluruhnya. Oeyeyong menghentikan tindakannya, ia mengawasi mereka itu, ia merasa kasihan. Si bocah melihat ada orang yang mengawasi mereka, ia menoleh. Iagum menyaksikan keelokan si Nona. Ibu, katanya, lihat, Enci itu lagi mengawasi kita dari suaranya, ternyata ia bergembira meski dia bekerja capai. Sinyonya menoleh, ia tersenyum dan mengangguk kepada pasangan muda-mudi itu. Oeyeyong merogoh ke dalam sakunya, berniat mengambil sedikit uang untuk mengasih persen kepada bocah itu untuk ia membelikan kemanggula tatkala kupingnya mendengar suara samar-samar dari guruh di kejauhan, lantas saja ia menjadi girang. Ia kata kepada itu ibu dan anaknya, sudah, tak usah kamu mengompah air lagi, hujan bakal turun. Sinyonya memasang kupingnya, mendadak romannya menjadi pucat, suatu tanda dia takut. Si bocah lompat turun dari pomp airnya sambil berkata, ibu, Raja Kodok mau datang makan Kodok hijau lagi. Sinyonya mengangguk. Oeyeyong tidak mengerti, ia mau minta keterangan, atau segera ia mendengar riuhnya gemereng yang dipalu breng-breng keras sekali, yang memalunya ialah seorang laki-laki yang mengenakan tudung. Rumput yang lebar serta tubuhnya tidak memakai baju. Dia menambuh sambil berlari-lari ke barat. Belum lama lantas datanglah sambutan gemereng riuh dari segala penjuru, menyusul mana semua orang, pria dan wanita, yang lagi mengompa air, pada lari meninggalkan pompa mereka, semua lari ke arah barat itu. Oeyeyong mendapat si bocah dan ibunya turut lari juga. Engkoceng, mari kita lihat, keramaian apa itu katanya saking tertarik hatinya. Kwee Cheng menurut, maka mereka lari menyusul orang banyak itu. Ketika mereka sudah melewati sebuah tikungan gunung, mereka lantas melihat sawah-sawah yang luas yang penuh air, sedang semua orang tani itu berkumpul di sebuah tanjakan tinggi semacam bukit, dengan romen tegang, meti mereka memandang ke depan. Di situ memalu seratus lebih gemereng kuningan, hingga suaranya berisik menulikan telinga. Dengan begitu tak terdengar lagi suara orang bicara. Di samping bukit kecil itu ada tumbuh sebuah pohon yang besar dan tinggi, Kwee Cheng menarik tangan Oeyeyong, diajak ke sana, untuk mereka terus melompat naik ke atasnya, dengan begitu mereka berdua jadi dapat memandang jelas ke arah mana semua metu ditujukan. Di sana terlihat langit biru seperti luatan, di sana tidak apa-apa yang mencurigakan mereka. Tapi mereka tetap mengawasi. Tidak lama kemudian, kuping mereka dapat menangkap samar-samar suatu suara yang keras, yang tidak dapat dilawan berisiknya gemereng. Mulanya Oeyeyong menyangka kepada guru, hanya sebentar kemudian, ia melihat benda-benda kuning yang membuat ia menjadi heran sekali. Semua benda itu mendatangi dengan berlompatan. Hai, begitu banyak kodok akhirnya si nona berseru. Memang di sana terlihat ribuan atau laksaan kodok, yang lagi mendatangi itu, dan suara berisik tadi mirip guru ialah suara kerak-keroknya mereka. Begitu melihat seng kodok, berhentilah semua petani memalu gemereng mereka. Sekarang terlihat tegas air muka mereka yang lesu dan masgul. Kapan kawanan kodok itu tiba di tepi sawah di depan bukit kecil itu, semua lekas berhenti, berbaris dengan rapi. Di belakang mereka terlihat beberapa ratus kodok yang besar-besar, yang mengerumuni seekor kodok yang badannya besar istimewa, lebih besar enam atau tujuh lipat dari kodok yang umum. Itulah dia yang rupanya si bocah sebut sebagai raja kodok. Dia lantas mengasih dengar suara berkerak satu kali, lantas dia disambut rakyatnya hingga riuh pulalah suara mereka yang mirip guluh itu. Ketika raja kodok itu berbunyi pula, maka siraplah suara semua rakyatnya. Nah, ini pun membuat aku ingat satu orang berkata Oe Ye Yong. Kali ini Kwe E Cheng tidak menanya siapa, ia hanya tertawa dan berkata dengan cepat, Aoyang Hong! Jempol berseru Oe Ye Yong sambil menunjukkan jempolnya. Ia menganggap pemuda itu cerdas dapat menerka dengan jitu. Kawanan kodok itu menaati titah rajanya. Setelah tiga kali berbunyi, mereka berdiam pula, hingga suasana di situ menjadi sangat sepi. Hanya sekarang lantas terdengar gantinya, ialah suara perlahan tetapi terang dari seekor kodok hijau yang kecil, yang berlompat keluar dari belakangnya sebuah batu besar di arah timur. Kapan orang-orang tani ini melihat kodok hijau itu, dengan serentak gemereng mereka dipalu pula, sambil memalu, mereka berseru-seru keras sekali. Mereka bersorai-sorai, tanda dari kegirangan. Terang mereka membantu mengembirakan atau menganjurkan kodok kecil itu. Kwe E Cheng dan Oe Ye Yong heran. Tak tahu mereka apa akan dilakukan si kodok hijau yang kecil itu. Selagi mereka mengawasi dengan perhatian, kuping mereka mendengar tindakan kaki yang berisik, ketika mereka berpaling, terlihat dari empat penjuru datang pula beberapa ratus petani. Metusi Nona sangat jeli, ia mendapatkan di dalam rombongan itu ada sejumlah orang yang pakaiannya berneda. Ia lantas menarik tangan baju Kwe E Cheng seraya mulutnya dimenyungi ke arah orang-orang itu, yang jumlahnya empat atau lima puluh orang. Mereka itu mengenakan baju hitam dan tangan mereka memegangi korang bambu yang besar. Terang sekali mereka pun menyembunyikan alat senjata. Dilihat dari romannya, yang bengis, mestinya mereka bukan sembelarang petani. Di tepi bukit, mereka itu berkumpul menjadi satu, terpisah beberapa puluh tombak dari petani lainnya. Kodok hijau yang kecil itu berlompatan hingga terpisah lagi tiga kaki dari tepian sawah, di situ ia berhenti, lalu berbunyi beberapa kali. Dari dalam rombongan kodok yang berjumlah besar sekali itu muncul seekor kodok kuning yang besar, ia meloncat di galangan, sampai di depan si kodok hijau. Di situ ia mementang mulutnya dan bersuara, suaranya keras bagaikan suara kerbau. Si kodok kecil tak takut, ia juga membuka suaranya, maka terjadilah mereka saling sahut, makin lama makin cepat. Dari situ, kelihatan si kodok kecil bernapas lurus dan rapi. Si kodok besar agaknya kesusu, rupanya ia ingin lekas-lekas menang. Sesaat berselang, suara kodok besar itu menjadi serak, dan perutnya yang putih pun kembung makin besar. Setelah itu, suaranya berubah menjadi dalam, sedang kedua matanya seperti mencelos keluar, perutnya itu menjadi bundar bagaikan bola. Mendadak saja, perut kembung itu meledak, nyaring suaranya, lalu ia rebah binasa. Petani semua bersorak riuh. Beda ada rombongan orang baju hitam itu, kelihatannya mereka gusar. Maka sekarang terlihat tegas, petani berpihak pada kodok hijau, mereka ini kepada kodok yang banyak itu. Kodok hijau itu menang, dia bersuara tiga kali, lantas dia memutar tubuhnya, rupanya dia mau pergi, atau mendadak terlihat enam kodok besar berlompat maju, untuk mengejar. Tidak tahu malu membentak pihak orang petani banyak. Tidak punya guna. Apa ini? Malu. Baik mati saja. Enam kodok besar itu berpecah menjadi dua, sikapnya mengurung. Si kodok kecil berlompat, untuk menyingkir. Dia lantas dikejar. Kira tiga tombak, maka di sebelah belakang enam kodok itu terdengar suaranya kodok lainnya. Lantas mereka berhenti. Mengejar, berniat kembali, tetapi mereka terlambat. Mereka segera dipegat kira-kira tiga puluh kodok hijau yang besar yang muncul dari gili-gili. Kali ini kedua pihak tidak lagi mengadu suara, hanya mereka lantas saling terjang, saling menggigit. Karena kalah jumlah, enam kodok besar itu lantas saja mati. Banyak kawannya, tetapi tidak ada yang maju menolongi. Oeyeyong menjadi heran, ia berpaling kelilingan. Ketika matanya terarahkan ke pinggir sawah di mana ada sebuah kali kecil, maka di situ ia melihat segala apa hijau, sebab di situ pun ada berkumpul ribuan atau laksaan kodok hijau, hanya mereka ini semua tidak bergerak. Mungkin ini yang menyebabkan kodok besar itu tidak berani sembarangan melintasi tapal batas. Si raja kodok berbunyi kerok dua kali, maka seratus di pihaknya lantas maju melintasi batas. Mereka lantas disambut sebarisan kodok hijau yang muncul dari tempatnya mendekam. Maka bertempurlah mereka. Belum lama, kodok besar itu lari ke arah selatan. Kodok hijau mengubar setombak lebih, lantas berhenti. Melihat demikian, kodok besar berbalik akan menyerang pula. Benar saja, di selatan itu, di mana ada batu besar, terlihat munculnya barisan tersembunyi kodok besar itu dan mereka lantas maju, membantui kawannya. Karena ini, dari tepi kali pun datang bantuan kodok hijau. Kedua pihak lantas bertempur dengan berisik. Dalam tempo dekat, puluhan ekor kodok roboh sebagai bangkai. Kerugian terdapat di kedua pihak. Mereka yang terluka merayap ke pinggiran, lalu ada yang kawannya yang menolongi mengajak kembali ke dalam barisannya. Kelihatan si raja kodok tidak puas melihat belum ada keputusan, ia berbunyi lagi dua kali. Kali ini lantas ada satu pasukan besar yang menyeberang, buat membantui. Sekarang kodok hijau, yang tak sempat mundur, terancam terkurung. Mereka mengatur barisan bundar, ekor ke dalam, mulut keluar. Dengan begitu, mereka tidak takut nanti diserang dari belakang. Kodok besar berjumlah besar tetapi mereka tidak dapat menyerbu semua. Sejumlah petani berteriak-teriak mengajuri kodok hijau mengirim bala bantuan, anjuran itu tak ada hasilnya. Nampaknya kodok hijau bersikap tenang. Dari barisan kodok besar itu ada beberapa yang berlompat, hendak maju, tetapi saban kali ada satu yang menerjang, segera diadipapaki diterjang satu kodok hijau, hingga keduanya sama-sama jatuh. Dengan begitu, kodok besar tidak dapat menerjang ke dalam barisan lawan. Celaka mendadak Oe Yee Yong berseru. Ia melihat di empat penjuru kurungan kodok besar itu, sejumlah kodok besar itu mendekam, kawannya naik ke atasnya dan mendekam pula, hingga mereka merupakan gundukan tinggi tiga kaki, kemudian di paling atas, sejumlah kodok berlompat ke arah kodok hijau. Hebat serangan itu. Kodok hijau jadi terbokong, banyak yang mati. Sayang, kata Oe Yee Yong. Lihat terdengar suara Kwe E Cheng yang tangannya terus menunjuk. Di arah timur laut sejumlah kodok besar hijau bergerak, menuju ke belakang kodok besar, untuk menyerang dari belakang. Raja kodok mendapat tahu bokongan musuh, dia mengirim barisannya, untuk memegat tapi kodok hijau itu tidak menghiraukan, di sebelah yang bertempur, yang lain maju terus ke belakang pasukan musuh. Kodok besar jadi kacau tetapi mereka tetap berkelahi. Raja kodok melihat barisannya tak dapat maju, ia berbunyi nyaring sekali, lantas ia sendiri maju, untuk memegang pimpinan penyerbuan. Ia mengepalai barisannya sendiri, yang semua besar-besar dan romannya bengis. Kodok besar ini bisa dengan sekali menggigit, menggigit mampus musuhnya. Sebentar saja seekor kodok besar itu bisa mematikan belasan musuhnya. Karena ini, kodok hijau terpaksa berkelahi sambil mundur. Kawanan kodok besar itu maju merangsak. Raja kodok berlompat, sekali lompat jauhnya setengah tombak, tapi segera ia dikepung kodok hijau. Tapi hanya sejenak, dia lantas dibantui barisannya. Karena bergesernya tempat bertempur, orang pun menggeser, untuk melihatnya lebih tegas. Oe Ye Yong dan Kue Ye Cheng lompat turun, mereka nelusup di antara orang-orang tani itu. Kelihatan semua orang tani berduka, mereka pada menghela nafas. Oe Ye Yong heran, ia ingin mengetahui duduknya hal, maka ia tanya seorang tua, kenapa kedua macam kodok itu saling bertempur. Sebelum menjawab, orang itu mengawasi dulu hingga ia mengenali orang adalah asing untuk desanya itu. Kata itu ada yang tiara, ia menerangkan, dan dipelihara istimewa untuk menangkap kodok hijau. Oe Ye Yong heran. Ah suaranya tertahan. Kami orang tani, kami mengharapkan bantuannya kodok-kodok hijau itu untuk merawat tanaman padi kami. Orang itu berkata pula, sekarang nampaknya kodok hijau bakal kalah, maka di tempat sekitar sini, luasnya beberapa pululi, panen kami tahun ini bakal gagal. Kalau begitu, nanti aku bantu kamu, kata Oe Ye Yong. Nanti aku hajar semua kodok itu. Ia merogoh kesakunya, merob jarumnya. Jangan, Nona, berkata si orang tua perlahan. Tangannya menarik ujung baju orang. Telah aku bilang. Kata itu ada yang pelihara, ia menunjuk kepada rombongan orang pakaian hitam yang bengis-bengis itu. Mereka lasip pemelihara kata itu. Kalau kau ganggu kata mereka, buntutnya bakal hebat sekali. Nona cantik bagaikan bunga, maka menurut aku, baiklah Nona jangan berdiam lama-lama di sini, baik kau lekas pergi. Oe Ye Yong tersenyum. Jumlah kita banyak, takut apa Kwe Ceng pun berkata. Orang tua itu menghela nafas. Karena urusan kodok itu, tahun lalu kita pernah bertempur sampai banyak yang terluka, katanya. Perkara telah jatuh ke tangan pembesar negeri. Kesudahannya Camat memutuskan, untuk selanjutnya yayarlah kata bertempur sama katak, di antara binatang, kita dilarang campur tahu, siapa berani melanggar putusan itu, dia bakal dihukum berat. Ah, pembesar anjing mendam perat Kwe Ceng. Bukankah itu terang-terang membantu kawanan manusia jahat itu? Memang. Tapi Camat dan mereka adalah sekawan. Camat cuma tahu menangkap kodok hijau untuk dipakai memelihara ular, dia tidak menggubris rakyat mati atau hidup. Mendengar itu keterangan hal menangkap kodok untuk memelihara ular, Kwe E Ceng dan O E Ye Yong heran betul. Ketika mereka mau menanya lagi, justru kaum petani itu lagi berseru-seru girang. Nyata pertarungan katak itu membawa perubahan. Kawanan katak besar mengumpul diri di empang besar, mereka terdesak. Sejumlah kodok hijau terjun ke air, mereka berenang ke belakang musuh, membantu menyerang dari samping dan belakang. Katak hijau itu pandai sekali berenang. Sedang katak besar itu tidak pandai memain di permukaan air. Mereka berdesakan, tak dapat mereka bergerak dengan merdeka, banyak yang kecebur ke empang. Di dalam air, mereka tidak bisa bertempur dengan hebat seperti di darat. Maka mereka jatuh di bawah angin, banyak yang mati, bangkainya mengembang dengan perut putihnya di atas. Barisan kodok besar itu menjadi kalut. Rajanya, bersama barisan pengawalnya, menerjang kalang. Kabutan tanpa ada hasilnya. Maka orang-orang tani itu pada bersorak, ada yang berseru, panen kita tahun ini ketolongan. Kwe E Cheng dan O E Ye Yong mengawasi semua sambil memperhatikan rombongan orang baju hitam itu. Muka mereka menyatakan kegusaran mereka. Tiba-tiba di antara mereka ada yang berseru, lalu lasan di antaranya membuka tutupnya korang mereka. Tiba-tiba di antara mereka.